Pendekar Pemetik Harpa Jilid 18 Memangnya Milo Hoatsu sudah merasa kepayahan menghadapi rangsakan lawan, melihat lawan mundur tanpa sebab, dia tidak tahu muslihat apa yang dilakukan lawan, kuatir tertipu dia tidak berani mengejar. Tapi kedua roda dipegang kencang sambil menatapnya lekat-lekat menunggu reaksinya lebih lanjut. Liu Kunlun menanggalkan buli-buli besar di punggungnya, katanya, tunggu sebentar biar pengemis tua habiskan arakku, nanti kita lanjutkan lagi, lalu dia buka tutup buli-buli serta membuka mulut menuang arak ke dalam perutnya hanya sekejap arak sebuli-buli telah ditenggaknya habis. Milo Hoatsu sudah angkat sepasang rodanya siap menyambut tabrakannya. Nanti dulu, tiba-tiba Liu Kunlun berseru. Kenapa kau tidak berani melanjutkan? Bertempur sekian lamanya, kau belum lagi minum, apakah kau tidak dahaga? Milo Hoatsu melengat, bentaknya, tiada tempo aku mendengar rojohanmu, kalau mau berkelahi hayo maju. Liu Kunlun tertawa katanya, diberi makan anjing malah menggigit, tidak tahu kebaikan manusia. Ketahuilah, pengemis tua ingin menyuguh arak kepadamu. Milo Hoatsu gusar, bentaknya, siapa sudi minum arakmu, dia sudah siap turun tangan, tapi melihat sikap Liu Kunlun acuh tak acuh, dia jadi merandek tak berani turun tangan lebih dulu. Liu Kunlun nyekakak, katanya, mau atau tidak kau harus meminumnya. Arak suguhan tidak mau biarku beri arak hukuman, akhir katanya mendadak dia pentang mulut menyemburkan sekumur arak. Kontan malau Hoatsu rasakan kabut gelap seperti menutupi pandangan mata, kuatir terbokong musuh lekas dia pejam matis raya memutar sepasang rodanya. Hujan arak sama mengenai tubuhnya, meski tidak mampu melukainya, namun tubuhnya merasa pedas kesakitan juga. Kuatir matanya tersemprot buta, lekas dia putar badan membelakangi lawan serta mundur tujuh langkah lebih jauh. Liu Kunlun tertawa tergelak-gelak, katanya, arak suguhan tidak mau kau lebih suka arak hukuman, bagaimana rasanya? Hehehe, kenyataan kau tidak berani melawanku lagi, biar pengemis tua pergi saja. Waktu malau Hoatsu membuka mata menunduk, tampak kasa merah yang dipakainya sudah berlobang kecil seperti sarang tawon. Untung lukangnya tangguh, bila orang lain terkena semburan arak tadi tentu tubuhnya bolong-bolong. Kalau tidak mati juga pasti luka parah. Melihat kasanya bolong-bolong, Melo Hoatsu merasa kaget dan juri pula. Sementara itu Tan Chok Sing berdua telah menggempur mundur Toa Kiat dan Toa Siu dengan gabungan ilmu pedang mereka. Liu Kunlun menerjang ke dalam barisan kawanan busu serta melabraknya kocar-kacir, tidak sedikit kawanan busu yang dilukainya. Poyang Bun Ngo sebagai kepala jago-jago kosan dari kawanan busu at sup pun hanya mampu melawan tiga jurus, mau tidak mau dia dipukul mundur memberi jalan. Setelah tenang hatinya malau Hoatsu menghardik gusar, pengemis tua, pakaimu seliat kau berusaha meloloskan diri, kalau berani kemarilah melawanku lagi. Liu Kunlun tertawa serunya. Siapa menang dan kalah sudah ditentukan, buat apa aku menghadapimu. Kalau berani kemarilah kau kejar aku. Melo Hoatsu menerawang kekuatan sendiri dibanding lawannya, dia yakin kekuatan pihak sendiri masih lebih unggul, maka dia mengulap tangan memberi tanda serta memberi perintah untuk mengejar. Meski tiada busu yang berani membangkang, namun semangat tempur mereka sudah luluh mana berani merintangi musuh. Tujuh di antara sepuluh orang hanya berkawok, serta berlari maju tanpa ada maksud menggasak musuh lagi, mereka hanya mengejar dari kejauhan, jadi seperti mengantar lawan pergi malah. Lekas sekali murid-murid Kaipang itu sudah lari ke ujung pekarangan, mereka terpencar dalam beberapa rombongan kecil menyelinap di antara semak pohon atau rumpun kembang. Dengan memejam matuh insan juga bisa berlalu lalang di dalam pekarangan ini tanpa kesasar, dia tuntun tangan tanciok sing putar kayun menghindar orang banyak, belok kiri. Putar kanan, sebentar saja mereka sudah kembali ke buling Goan. Sekitar buling Goan ternyata sepi-sepi saja tiada bayangan wisu seorang pun. Ternyata seluruh wisu keluarga Lyong dikerahkan untuk menghadapi musuh yang menyerbu datang. Buling Goan terletak di suatu pojokan, di sini tiada jejak musuh maka tiada wisu yang ditugaskan menjaga di sini. Setelah melewati air terjun di mulut gua, dengan ilmu mengirim suara gelombang panjang, perlahan tanciok sing berseru ke dalam, Aku adalah tanciok sing. Toan to aku, bagaimana keadaanmu dengan sia cinta isu kuatir orang di dalam salah paham, sebelum masuk dia bersuara lebih dulu. Tak nyana ditunggu sekian saat tidak memperoleh jawaban toan kiamping. Padahal di dalam gelap gulita entah ada atau tidak penghuninya, tanciok sing kaget, katanya lirih kepada insan, Hati-hatilah, mari kita masuk bersama, keduanya melolos pedang lalu menggermat maju setapak demi setapak. Tiba-tiba didengarnya seperti ada dengus pernafasan, waktu ciok sing angkat pedangnya ke depan, kemilau cahaya di ujung pedangnya seperti menerangi bayangan dua orang. Keduanya duduk bersilah seperti orang bersemedi, apakah toan to aku tanya insan tetap tiada reaksi, kedua orang itu sedikit pun tidak bergerak. Kejutan ciok sing bukan main, mungkin mereka sudah mati bersama, lekas dia keluarkan geretan api, serta maju mendekat, setelah jelas barulah lega hati mereka. Kedua orang ini memang bukan lain toan kiamping dan siacin hua siok, mereka bersimpuh di tanah memejam mata, telapak tangan mereka saling genggam mirip padri tua yang sama di, begitu tenang dan asiknya sampai kejadian di sekelilingnya seperti tidak diketahui lagi. Uap putih tampak mengepul di atas kepala toan kiamping, keringat sebesar. Kacang tampak bertetesan dari jidat siacin hua siok, dengus napasnya pun berat. Sebagai ahli silat sekali pandang tan ciok sing lantas tahu bahwa toan kiamping tengah membantu siacin hua siok menyalurkan hawa murni dengan bantuan tenaga murninya yang disalurkan ke tubuh orang. Bila darah mengental dalam tubuh sudah mencair, luka siacin hua siok akan jauh lebih ringan. Kini mengerahkan lewekang mereka sudah mencapai taraf yang tergenting, sudah tentu mereka tidak bisa menjawab seruantan ciok sing. Di samping senang ciok sing merasa kaget pula. Senang karena kedua orang ini masih hidup. Kaget karena setelah mengalami pertempuran sengit berulang kali, toan kiamping masih mampu menolong siacin hua siok, keadaannya sendiri jelas juga sudah letih dan lemah. Bila hawa murninya sampai terkuras, meki dia berhasil menghidupkan siacin hua siok dia sendiri pasti akan jatuh sakit berat. Lekas ciok sing tekan telapak tangannya di punggung siacin hua siok, dengan ajaran lewekang yang dipelajarinya dari ciptaan Tio Tan Hong, dia salurkan segelung hawa hangat ke tubuh orang melalui hang huyat di punggung. Ajaran lewekang ciptaan Tio Tan Hong memang hebat dan mujarab hanya sekejap tampak siacin hua siok sudah membuka mata, mukanya yang pucat mulai bersemu merah. Tan Cio Xing berkata, jiwa siacin ta isu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Toan to aku, kau boleh istirahat, toan kiamping tahu akan kemampuannya, maka dia pun hentikan usahanya. Tan Cio Xing masih melanjutkan bantuannya mendorong darah melancarkan pernapasan siacin hua siu. Sesaat lagi siacin hua siu mengerang, sudah, sudah cukup. Tenaga ku sudah pulih sedikit. Biar ku coba, mungkin aku sudah bisa berjalan sendiri. Tan Cio Xing menekannya, katanya, jangan terburu nafsu, nanti sebentar lagi ku bantu kau menerjang keluar. Siacin hua siu bertanya, bagaimana keadaan di luar, kau harus terus terang. Toan kiamping juga tanya, kalian melihat hon cin tidak nona hon aku belum melihatnya, tapi aku tahu dia. Bersama titai hiap sudah menerjang kepungan lebih dulu. Bantuan dari luar juga telah datang, yakin mereka tidak akan mengalami bahaya, lalu Cio Xing tuturkan keadaan di luar sepintas lalu. Siacin hua siu menjadi gugup pula, katanya, kalau demikian orang kita masih berada dalam kepungan musuh, saatnya memerlukan teraga, lekas kalian keluar bantu mereka. Melihat orang gelisah dan tidak tenang, terpaksa Toan kiamping berkata, baiklah ku gendong kau. Siacin sudah merangkak dan memungut tongkatnya, katanya, jangan urus aku, aku bisa jalan sendiri, setelah berdiri dia coba gunakan tongkatnya apa mampu jalan sendiri. Mendadak Tan Cio Xing mendesis, katanya lirih, diam, ada orang datang, kau sembunyi dulu, tak lama kemudian betul juga ada suara orang melangkah ke arah gua. Tan dan Toan amat kaget, yang datang sambil bicara adalah Leng Hou Yong, jago nomor satu dari pengawal keluarga Leng. Seorang lagi berkata, meski sudah mati, aku juga ingin menemukan mayatnya, orang ini adalah Leng Seng Bu. Agaknya Leng Seng Bu tidak tahu kalau Tan Cio Xing dan Insan sudah lari ke penginapan untuk tamu-tamuatsu di sana, karena tidak menemukan Insan, dia lantas menduga mungkin Insan terbawa arus dras di dalam penjara air. Bu Ling Goan punya terowongan yang tembus ke penjara air, maka dia minta Leng Hou Yong mengikuti dia masuk ke gua untuk memeriksa. Insan genggam pedang pusakannya sembunyi di tempat gelap, matanya menatap ke depan dengan perasaan tegang dan girang pula, kebetulan keparat ini antar jiwanya. Insan menahan napas, dilihatnya Leng Seng Bu sudah dekat dari tempat persembunyiannya tak nyana tiba-tiba Leng Hou yang menariknya. Leng Seng Bu melengak, tanyanya, ada apa Kong Chu, ujar Leng Hou Yong tertawa, dugaanmu. Memang tidak keliru, ada orang sembunyi di sini. Tapi entah, dia pujaanmu bukan, lalu dia menyalakan api serta mementak, siapa sembunyi di dalam, hayo lekas menggelinding keluar. Ternyata napas Siacin Ho Sio agak berat setelah terluka parah, Leng Hou Yong ada meyakinkan lewekang tingkat tinggi, maka pendengarannya lebih tajam dari Leng Seng Bu, begitu menginjak mulut gua lantas dia tahu ada orang di dalam. Berdiri di samping Siacin Ho Sio sambil menghunus pedang Tuan Kiam Ting membentak, Leng Hou Yong, kau ini terhitung jago kosen yang ternama, mengancam orang yang sudah terluka terhitung orang gagah macam apa, hayo keluar lawan aku seorang diri. Leng Hou Yong melirik, katanya tertawa besar, oh, ternyata Tuan Sio Ong Jaya. He he, kau juga terluka. Tapi mengingat keberanianmu ini, aku pun takkan melabrakmu, sekarang aku berlaku sopan saja, silakan kau tuntun Ho Sio itu ikut aku. Kentutmu busuk, maki Siacin Ho Sio, meski bapakmu terluka juga, aku akan adu jiwa dengan kau. Mengkerut alis Leng Hou Yong, katanya, kalian tidak mau diperlakukan secara sopan, memangnya suka dijinjing keluar. Biasa ayah dia amat pandang gengsi sendiri, betapapun dia tidak mau merendahkan derajat melabrak dua orang yang sudah terluka. Leng Seng Bu juga sudah tahu kalau Tuan Kiam Ting terluka, pikirnya, Leng Hou Yong jual mahal tahan gengsi segala, memangnya aku peduli amat. Maka dia berkata, kalian sudah jadi tawananku, aku tidak peduli kau terluka atau tidak, kalian tidak mau keluar biarlah aku seret saja. Kunyuk busuk, kalau berani mari masuk, maki Siacin Ho Sio. Leng Seng Bu gusar, dan peratnya, keparat umpama kau ini seekor harimau, cakarmu juga sudah protol, memangnya aku takut padamu. Baru saja dia melangkah, mendadak Leng Hou Yong menghardik, awas kongcu. Dalam sekejap itu Tan Chok Sing dan Insan sudah muncul dan menubruk maju dengan sepasang pedang menuding ke arah Leng Seng Bu. Karuan kaget Leng Seng Bu serasa arwahnya copot dari badan kasarnya, teriaknya, dengan suara keluh, tuh, tolong. Sungguh lucu, tujuannya kemari adalah ingin mencari Insan kini setelah orang yang dicarinya mendadak muncul di sini, dia justru kaget dan ketakutan sampai tak mampu bersuara. Tidak malu Leng Hou Yong sebagai jago kosen yang berpengalaman, meski menghadapi seragapan mendadak dia tetap tidak gotoh, reaksinya ternyata juga cukup tangkas. Baru saja Leng Seng Bu mengeluarkan perkataan tolong, mendadak terasa segulung tenaga lunak mendorong ke arahnya, berbareng pandangannya menjadi gelap. Sebelum dia tahu apa yang telah terjadi, tahu-tahu tubuhnya sudah dijinjing Leng Hou Yong ke samping. Leng Hou Yong sodorkan obor di tangannya ke arah muka Insan, berbareng jarinya mencintik reng, ujung pedang orang diselentik pergi. Seret, cepat sekali pedang Tan Chok Sing sudah mengincar Jian Kin Hyat. Di tengah kegelapan Leng Hou Yong mendengarkan suara memberdakan arah, sebat sekali kakinya pindah posisi seraya melontarkan sebuah pukulan, serangannya tetap ditujukan ke arah Insan Siang Kiam Hapik sebetulnya amat besar perbawanya, sayang mereka belum biasa bertempur berdampingan di dalam gelap, meski hanya terpaut serambut saja, kekuatan sepasang pedang ini pun dikorting banyak sekali, dengan keras suara di timur menggempur di barat, beruntun tiga jurus Leng Hou Yong mencecar Insan untuk membatasi serangan Tan Chok Sing terhadap dirinya. Pertarungan adu jiwa, mau tidak mau dalam hati masing-masing agak gugup juga. Mendadak Leng Hou Yong tersentak sadar, di samping masih ada seorang pembantu, maka dia berteriak, Kong Cu, hayo lekas. Rasa kaget Leng Seng Bu belum lenyap, dasar otaknya encar mendengar seruan Leng Hou Yong segera dia tahu maksudnya. Jelas dia tidak bisa ikut menggempur Tan dan In, dia juga tahu dalam waktu lama Leng Hou Yong jelas bukan tandingan Tan dan In, apalagi bergebrak di gua yang gelap, sembarang waktu jiwa Leng Hou Yong terancam, umpama dia bisa lari keluar minta bantuan, mungkin tidak sempat lagi. Leng Hou Yong menyuruhnya lekas, yakin bukan menyuruhnya lari, kalau disuruh lari tentu dia bilang lekas keluar. Ya, kenapa aku lupa ada dua orang yang sudah terluka di sini, Leng Seng Bu berpikir, menghadapi dua orang yang telah payah masa aku tidak mampu, hehehe, asal satu telah kuringkus, dapat aku mengancam bocah keparat itu supaya tunduk padaku. Setelah keluar dari gua ini, insan budak busuk itu pun akan tergenggam dalam telapak tanganku. Batu berserakan di dalam gua, setelah berkeputusan Leng Seng Bu lantas mendekam serta merunduk maju. Dia tahu si A-Cin sudah terluka parah, maka dia bertujuan membokong si A-Cin lebih dulu. Tak taunya meski terluka parah dan kungfunya sudah hampir lenyap, tapi si A-Cin cukup berpengalaman. Sejak tadi dia sudah siap dan berjaga bila ada orang membokong dirinya, sengaja dia pura-pura tidak tahu setelah Leng Seng Bu merandai ke dekatnya, barulah mendadak dia angkat tongkatnya menggebuk seraya membentak, dari mana datangnya anjing buduk hendak menggigit orang. Mau membokong malah terbokong Leng Seng Bu sama sekali tidak menduga, karena tidak siaga tongkat orang mengenai tubuhnya dengan telak. Sayang si A-Cin terluka parah, tenaganya lemah, meski gebukan tongkatnya itu sudah kerahkan setaker tenaga, Leng Seng Bu memang kesakitan luar biasa, tapi dia tidak terluka berat. Malah karena dia terlalu bernafsu, begitu tongkatnya terayun dia sendiri pun terjerembap. Begitu meletik bangun Leng Seng Bu berjingkrak gusar, makinya, bangsat gundul, kematian di depan mata masih berani mengganas, pedang dihunus terus menusuk. Terang Toan Kiamping ngulur pedangnya menangkis. Bentaknya, berani kau melukai si A-Cin Ho-Syo kuranggut dulu nyawamu. Leng Seng Bu tahu dari benturan pedang barusan bahwa tenaga Toan Kiamping juga bukan tandingannya, segera dia tertawa Jumawa, katanya, jiwamu sendiri belum tentu kau bisa selamatkan masih berani bermulut besar. Seret sebelum dia bicara habis Toan Kiamping sudah menusuknya dari arah yang tidak terduga, terdengar suara robek lengan baju Leng Seng Bu kena ditabasnya kutung. Diam-diam Toan Kiamping gegetun, sayang tenaganya lemah. Sehingga tusukan pedangnya ini kurang cepat dan terpaut setengah dimpasti lengan lawan ditabasnya kutung. Kepandaian silat Leng Seng Bu sekarang juga sudah mencapai taraf tertentu, setelah rasa kagetnya hilang, segera dia sadar, tenaganya lebih payah dari tadi, jelas keadaannya seperti Dian yang sudah kehabisan minyak. Hektometer, kenapa aku gentar terhadapnya? Setelah mundur Leng Seng Bu mendesak maju, jengeknya, diberi tidak membalas tidak hormat. Kau kira cuan mudamu takut kepada kau sambut seranganku seret, seret, seret beruntun tiga kali pedangnya menggempur, gaya pedangnya enteng dan lincah, ternyata kemahirannya sudah berbeda dari dulu. Toan Kiamping harus kerahkan seluruh tenaga dan kemahirannya baru berhasil punahkan tiga rangkai serangan pedang, dalam hati dia terheran-heran. Dari mana ilmu pedang keparat ini mendadak begini lihai? Seperti diketahui tiga tahun yang lalu dari tangan Tan Chok Sing, pernah Leng Seng Bu merebut sejilid kitab ilmu pedang ciptaan Tio Tan Hong, buku ilmu pedang itu sebetulnya dititipkan kepada In Hao U oleh Tio Tan Tong supaya diserahkan kepada muridnya Toh Tian Tok di Tian San. Menjelang ajalnya In Hao U serahkan buku itu kepada Tan Chok Sing, waktu itu Leng Seng Bu merangkul Tan Chok Sing, suatu kesempatan sebelum Chok Sing sempat menyampaikan buku itu telah direbutnya. Akhirnya buku itu memang berhasil direbut kembali oleh Chok Sing, namun Leng Seng Bu sudah sempat mempelajarinya beberapa jurus. Setelah layani permainan pedang beberapa jurus, terasa oleh Toan Qiamping permainan ilmu pedang lawan tingkat tinggi, tapi bolak-balik hanya beberapa jurus itu juga, sayang tenaga sendiri sudah teramat lemah, sehingga tidak mampu dia mematahkan permainan lawan, mau tidak mau dia mengeluh dalam hati. Keadaanku sekarang tak ubahnya. Seekor naga yang sudah payah dipermainkan, seekor udang di sungai yang dangkal. Hari mau kesasar di kampung digonggong anjing, di samping tenaga semakin lemah dia harus perhatikan pula keselamatan si A Chin Hwesio, karuan pikirannya semakin kacau. Saking senang Leng Seng Bu membentak, menyerah saja, seret pedangnya menusuk Hang Hwesio di punggung Toan Qiamping. Tak tahunya, ibarat cengcorang hendak menangkap Tong Gret, tidak tahu burung gereja berada di belakangnya. Sebelum ujung pedangnya menyentuh kulit punggung Toan Qiamping, tahu-tahu terasa punggung sendiri terasa dingin, ternyata pedang En San sudah mengancam Hang Hwesio di punggung sendiri. Ternyata Tan Chiok Sing menempuh bahaya melancarkan serangan maut menandingi rangsakan Leng Hou Yong, sehingga En San sempat mundur untuk membekuk Leng Seng Bu. Setelah meringkus musuh besarnya En San tertawa ejek, bangsat kecil sekarang kau tahu keliahayan kita. Leng Seng Bu bergidik, katanya gemetar, adik San, keluarga ku menganggapmu sebaik itu, mohon kau mengingat hubungan dahulu. Saking murka berdiri alis En San, dan peratnya, mending kau tidak menyinggung hubungan masa lalu, sekali kau angkat pula urusan lama, ku gorok putus lehermu. Ya, ya, tidak berani, Leng Seng Bu munduk-munduk, apa kehendakmu pasti kulakukan. Suruhlah Leng Hou Yong menggelinding keluar, bentak En San terpaksa Leng Seng Bu menurut perintah, serunya, Leng Hou Seng Sing, sukalah kau pandang mukaku, keluarlah lebih dulu. Padahal Leng Hou Yong sudah berada di atas angin, tapi apa boleh buat terpaksa dia menghentikan pertempuran, bentaknya, berani kau menganiaya Kong Chu, jangan harap kalian bisa keluar dari kebon ini. Coba buktikan saja nanti, jengek Tan Tsiok Sing, In San serahkan Leng Seng Bu kepada Tan Tsiok Sing, lalu dia membalik bantu Toan Kiam Ping memapah Siacin Hwasiu. Siacin Hwasiu tertawa tergelak-gelak, katanya, jangan takut, tak usah khawatir, aku takkan mati di sini. Sungguh menyenangkan, keparat ini hendak menawanku sebagai sandera, kini sebaliknya dia jadi sandera kita, dia tidak mau dipapah, menggunakan tongkatnya dia ikuti In San keluar dari gua. Tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa Leng Hou Yong lari memberi laporan kepada junjungannya. Setelah berada di luar gua, terdengar suara pertempuran masih berlangsung dengan ganduhnya agaknya pertempuran berjalan semakin sengit. In San tahu siapa yang paling diperhatikan Toan Kiam Ping, maka dia berkata, Toan Toa Ko, mari kita cari dulu Hon Chi Chi, tapi di mana-mana ada pertempuran, entah di mana Tin Yo dan Hon Chin lagi berhantam. Di tengah kegaduhan pertempuran yang memenuhi seluruh pelosok taman besar ini, tiba-tiba terdengar bunyi seruling yang merdu menusuk pendengaran, Tan Chiok Singgirang, katanya, Kek Lem Wui ada di sana, dia sedang mencari susioknya, nona Hon berada bersama susioknya, kemungkinan mereka ada di sana juga. Mari kita serbu ke sana. Dugaannya memang tidak meleset, Kek Lem Wui memang ingin kontak dengan Seng Susiok melalui suara serulingnya. Pada saat itu pula, beberapa jalur kembang api berwarna biru benderang sama menjulang ke angkasa, kaget dan senang hati Tan Chiok Singgirnya, sekaligus kembang api berpijar. Di angkasa, pasti ada bantuan dari teman-teman yang baru datang telah tiba, dari kejauhan Tan Chiok Singgirang belum melihat jelas, tapi Kek Lem Wui sudah melihat susioknya. Di bawah penerangan kembang api yang menyala di angkasa itu, Kek Lem Wui melihat susioknya sedang berhantam melawan Ma Lo Ho Atsu. Sementara Hon Chin berada tak jauh di samping Tin Yu. Ternyata Ma Lo Ho Atsu pimpin sisa busu yang ada bergabung dengan anak buah Liong Bun Kong, kekuatan mereka dibagi rata untuk membendung musuh yang menyerbu datang, maka terjadilah pertempuran terbuka yang lebih keras dan ramai. Kalau pihak Pak Sian mendapat bantuan, pihak Liong Bun Kong juga kedatangan bantuan yang lebih kuat. Menekuk pinggang bergaya seperti petani bercocok tanam di ladang sebat sekali tiba-tiba Tinimar membersot ke samping, telapak tangannya menabas melintang setajam golok tubuhnya berkelebat dari bawah roda rembulan musuh, tangannya membacok ke lutut Ma Lo Ho Atsu. Serangan ini memaksa lawan membebaskan diri dari ancaman bahaya, terpaksa Ma Lo Ho Atsu tarik roda mataharinya yang menyerang keluar. Kepandainya sudah mencapai taraf sesuka hati menggunakan senjata, padahal gempuran roda matahari sekeras itu, tapi secara mentah-mentah di akuasa menariknya mundur, hal ini sungguh diluar dugaan Tinio. Berat lengan baju Tinimar tergores sobek oleh hujung roda yang tajam. Tapi tidak mundur Tinimar malah mendesak maju, telapak tangannya membelah dada lawan, inilah Kero bertempur gugur bersama. Kuatir roda rembulan saja tidak kuasa melawan gempuran musuh, terpaksa Ma Lo Ho Atsu tarik roda matahari untuk melindungi badan. Dengan merangsak Tinimar membela diri, yakin Ma Lo Ho Atsu tidak berani adu jiwa dan gugur bersama, sehingga orang memunahkan serangan berbahaya ini, dalam hati padahal dia pun bersyukur. Walau Ma Lo Ho Atsu seurat lebih unggul, mau, tidak mau dia merasa kagum juga. Sungguh tak nyana ada pula seorang yang mampu melawan sepasang rodaku dengan bertangan kosong. Pengemis tua itu adalah Kai Pang Pang Chu, dia memiliki kungfu setinggi itu meski berada di luar perhitunganku, namun tidak perlu dibuat heran. Entah siapa laki-laki tua ini? Ai, agaknya tidak sedikit orang pandai di Tionggoan. Secepat kilat kedua pihak saling berhantam dengan melancarkan serangan maut, namun tiada salah satu yang tersentuh luka. Tapi Tinio melawan dengan tangan kosong, bagaimanapun dia di pihak yang dirugikan. Dia tahu dalam 30-an jurus, dirinya masih kuat menandinginya, tapi selewat 30 jurus sukar diramalkan. Melihat Seng Susyok menghadapi bahaya, Lekas Kek Lemwi memburu tiba, langsung dia timpukan serulingnya sembari berteriak, Susyok, serulingku ini tak bisa rusak, gunakanlah. Tinio mau tahu Lon Giyok Sio ini adalah seruling pusaka, dengan seruling berada di tangan, semangat tempurnya membara, dari bertahan Lekas Kek Lemwi menyerbu dengan sengit. Seruling beradu dengan roda menerbitkan rentetan suara nyaring, meski tajam gigi roda lawan, tapi seruling ternyata utuh tidak kurang sedikit pun. Tapi ini lantaran Iwakang Tinio setanding dengan lawan, kalau Kek Lemwi sendiri yang menggunakan, seruling itu pasti tergetar lepas dari cekalannya. Setelah masing-masing memakai senjata pertempuran setanding dan sama kuat, Tinio mengembangkan ilmu tutup tingkat tinggi, seruling digunakan sebagai potlot sekaligus dia mengebu dan puluhan jurus tanpa ganti nafas. Tapi setapak pun malau Hoatsu tak mau mundur, kedua rodanya berputar dengan kencang dan serasi, membela diri juga balas menyerang, rangsakan Tinio dilawannya dengan gagah dan berani. Menghadapi musuh tangguh yang baru pertama kali ini dihadapi selama hidup, sudah tentu Tinimau tak sempat hiraukan persoalan lain, dilihatnya Busuatsu datang berbondong, lekas dia berteriak, Kek Hyantip nona Honku serahkan kepadamu, lekas kau bawa dia lari, jangan hiraukan aku. Kek Lemwi cerdik dan pandai bertindak, ini diketahui oleh Tinio, dalam keadaan segenting ini dia titip Honcin supaya dilindungi, adalah suatu hal yang jamak dan sepantasnya, hal ini sebetulnya tidak perlu dibuat heran, tapi anehnya nada perkataannya seolah-olah menganggap Honcin sebagai putri kandungnya sendiri. Tergerak hati Honcin, tapi mengingat Tinimau adalah sahabat baik ayahnya, keadaan pun sedemikian tegang, tiada waktu dia menelahah perkataan Tinio. Pada waktu itulah kebetulan dia mendengar suitan panjang Tan Chilok Sing, teriaknya girang, agaknya Tanto Aku telah datang. Kek Lemwi pasang kupting mendengarkan, katanya, betul itulah suitan Tanto Aku. Nona Hon, mari ikut aku, ternyata suitan Tan Chilok Sing mengalun turun naik mengikuti irama lagu. Honcin dan Kek Lemwi paham ajaran musik maka sekali dengar lantas mengenalinya. Honcin sudah lari ke depan Kek Lemwi, waktu Kek Lemwi menoleh dia berseru heran teriaknya, adik So, untuk apa kau masih berdiri di situ, lekas kemari. Toh So So tersentak sadar, katanya, perhatikan Hon Cici dan lindungi dia, segera aku datang, agaknya waktu mendengar pesan Tinimau kepada Kek Lemwi yang menitipkan Honcin, perasaan Toh So So jadi tidak karuhan. Apa maksud Tilo Ciam Pua dengan pesannya itu demikian dalam hati dia bertanya Taya. Lekas sekali Poyang Dunenggau sudah memburu datang, lebih dulu dia mencegat Kek Lemwi serta mementak, anak. Bagus, tadi kau beruntung dapat lolos, kini jangan harap bisa lari? Kalau berani hayo lawan aku, dengan jurus Pek Lengkauan Jit pedangnya itu sungguh mirip Biang Lala, dalam sekejap, Kek Lemwi dan Honcin sudah terkurung dalam cahaya pedangnya. Seruling Kek Lemwi sudah diberikan kepada Tinimau, kini dia tidak bersenjata, dengan bertangan kosong, mana dia mampu melawan Poyang Dunenggau. Hanya beberapa gebrak saja keadaannya sudah terdesak di bawah angin, pernah sejurus serangan lawan hampir memapas kutung jari-jarinya. Honcin mainkan cambuknya bantu menghalau serangan lawan, tapi tenaganya lemah, bantuannya tidak berarti bagi Kek Lemwi. Melihat Seng pujaan menghadapi bahaya, Tososu tidak pikirkan lagi soal jelus segala, lekas dia memburu kemari, Cengkong kiam dia berikan kepada Kek Lemwi, dia sendiri menggunakan golok melawan musuh. Pedang ada di tangan seperti harimau tumbuh sayap, beruntun Kek Lemwi lancarkan tiga jurus serangan, ujung pedangnya mengincar hiatu mematikan di tubuh Poyang Dunenggau, kini situasi agak mending karena dia mampu melawan dengan mantap. Walau pedang panjang ini tidak seampuh serulingnya, dengan kekuatan tiga orang sekuatnya masih bertahan beberapa kejap lagi. Tapi kalau Kek Lemwi dibantu dua nona, Poyang Dunenggau juga kedatangan bantuan. Hanya menonton sekejap Toa Kiat lantas tahu kedua nona ini sudah lemah tenaganya, meski berkepandayan lumayan, yakin mereka bukan tandingan dirinya. Maka dia suruh kawanan busu lainnya melingkari Arna supaya lawan tidak melarikan diri dan untuk menjaga bila lawan kedatangan bantuan, seorang diri dengan tongkat besarnya dia masuk ke Arna. Toa Kiat bergelak tawa, serunya, dua nona secantik ini mengantar kematian, sungguh harus dibuat sayang. Hehehe, aku orang beribadah mengutamakan kebajikan, biarlah aku yang membacakan doa mengantar arwah kalian, tongkatnya dikeperukan di tengah-tengah pertempuran, sehingga Toh dan Hon dipisahkan dengan Kek Lemwi. Betapapun mereka melabrak dengan nekat sudah tidak mampu lagi bergabung dengan Kek Lemwi. Seorang diri Kek Lemwi tetap bertahan, namun sepuluh jurus kemudian dia sudah terdesak di bawah angin. Toh dan Hon berdua melawan Toa Kiat lambat laun mereka pun kepayahan. Hang Chin amat gelisah, pikirnya, tadi jelas ku dengar sui tantan Toa Ko, kenapa belum juga dia kemari bersama LN Cici. Mana dia tahu Tan Ciuok Sing mendatangi sambil menggusur Lyong Sembu. Karena dia menelikung tuan muda keluarga Lyong, sudah tentu kawanan wisu itu tiada yang berani menghadangnya, semua minggir memberi jalan, namun berjalan menggusur tawanan tidak bisa mengembangkan gingkang. Semburan kembang api masih terus berledakan di atas udara taman besar itu, mendadak di ujung taman sana tampak jago merah berkobar semakin besar. Celaka, kawanan rampok membakar rumah. Aduh celaka, kelihatannya Bing Ciuhek yang terjelat api, para wisu keluarga Lyong berteriak-teriak dan semuanya memburu ke sana dengan rasa ketakutan. Maklum Bing Ciuhek adalah tempat kediaman Lyong Bunkong. Tan Ciuok Sing sudah mendatangi sambil menggusur Lyong Sembu, karena tangan di pelikung kesakitan Lyong Sembu gembar-gembor, maknya dirodok, Tan Ciuok Sing, mana boleh kau gunakan care ini atas diriku? Tahukah kau bila aku mati, kalian jangan harap bisa hidup? Mendengar makian kotor dan Lyong Sembu mogok jalan terpaksa Tan Ciuok Sing menutup hiat tonnya dan mengempitnya di bawah ketiak. Tan Ciuok Sing tertawa, katanya, Chuan muda besar, sudah cukup kau hidup foya-foya, tiba saatnya kau pun harus mencicipi apa yang dinamakan menderita dan tersiksa. Hanya tersiksa seringan ini kau tidak akan mampus. Di tengah cahaya kobaran api tampak dua laki-laki baju hitam berlari kencang mendatangi. Melihat Tan Ciuok Sing mengempit seseorang, mereka tampak senang dan kaget, tanpa janji mereka berseru, yang kau bekuk apakah Lyong Sembu si bangsat kecil itu? Betul, sahut Tan Ciuok Sing, siapa kalian? Mulut menjawab kaki terus memburu ke sana membantu Kek Lemwi yang terdesak. Pedang poyang dunnggau sedang menusuk ke ulu hati Kek Lemwi, gerakan fiden gaya serangannya amat berbobot dan keras. Tan Ciuok Sing segera ayun tubuh Lyong Sembu sebagai tameng disodorkan ke ujung pedang musuh, bentaknya, kalau berani, tolong kau bunuh keponakan Lyong Bun Kong ini, perlu diketahui Lyong Bun Kong tidak punya anak. Keponakan satu-satunya ini sudah dipandangnya seperti anak kandung sendiri, sudah lama dia ingin mewariskan segala miliknya kepada Seng keponakan tersayang ini. Padahal poyang dunnggau adalah seorang tamu asing, tapi pihak kuat suh masih memerlukan bantuan Lyong Bun Kong untuk mencapai cita-cita, mana berani poyang dunnggau melukai keponakan Lyong Bun Kong? Lekas dia tarik dan urungkan tusukan pedangnya. Untung permainan pedangnya sudah amat tinggi dan dikuasainya dengan baik, dalam waktu singkat dan mendadak lagi, syukur ujung pedangnya hanya menusuk bolong dan merobek pakaian Lyong Sembu saja. Geberakan ini berlangsung sangat cepat. Setelah mebebaskan bahaya yang mengancam Kek Lemwi, barulah dia mendengar jawaban kedua laki-laki baju hitam atas pertanyaannya tadi, kami adalah anak buah Kim Tzu Chai Chu. Han Chin pernah tinggal di markas Kim Tzu Chai Chu, kedua laki-laki itu mengenal dia, sembari menjawab pertanyaan Tan. Chiyok Sing mereka memburu ke arah Han Chin. Terang tongkat to asyu tahu-tahu kena ditahan oleh golok dan pedang laki-laki itu, telapak tangan tergetar cekalan hampir terlepas, lekas dia mencelat jumpalitan. Meski sebat dia mengundurkan diri, tak urung pedang toh sosong menggurat luka panjang di lengan kirinya. Sementara itu Insan juga sudah memburu tiba. Senang dan kejut hati Insan, serunya, Sim To Ako, Chiu To Ako, kiranya kalian juga datang, sungguh menyenangkan. Kedua laki-laki bernama Sim Lan dan Chiu Hok, mereka adalah dua to atau bak dari anak buah Kim Tzu Chai Chu yang berkedudukan paling tinggi. Atas perintah Kim Tzu Chai Chu mereka disuruh menyusul ke kota raja dengan tugas memujuk Wichui Haikyo supaya membatalkan rencananya yang terlalu berbahaya. Sayang sudah beberapa hari lamanya mereka tak berhasil mengadakan kontak. Tapi ada juga orang pihak mereka yang diselundupkan ke dalam keluarga Leong, selain memperhatikan gerak-gerik keluarga Leong. Kegaduhan yang terjadi dalam gedung keluarga Leong dari jauh bisa terdengar, maka mereka lantas tahu bahwa pasien sudah angkat senjata melambrak orang-orang keluarga Leong. Karena gagal untuk membujuk terpaksa mereka melaksanakan rencana kedua, yaitu mengumpulkan orang-orang mereka yang ada di kota raja untuk membantu dan menyambut dari luar. Kebakaran yang terjadi di Bing Chu Hek adalah perbuatan mereka yang menyulut api. Di saat rombongan orang-orang gagah mulai bergabung dan siap menerjang keluar kepungan mendadak dari luar terdengar suara sorak-sorai yang gegap gempita. Di atas sebuah gunungan tampak Chiok Hong Goan mengangkat sebatang obor, dengan suara lantang dia berteriak, kalian tidak usah gelisah, Gili Mkun sudah dikerahkan kemari untuk membekuk kawanan rampok lekas kalian kembali ke posisi masing-masing, sebagian lekas menolong kebakaran. Sebetulnya untuk mengerahkan pasukan Gili Mkun harus minta izin dari raja, tapi Liong Bun Kong adalah sekretaris militer, Kyo Bun Tetok yang berkuasa lagi, kedudukannya amat disegani, diketahui pula Dutawat Su sedang bertamu di rumahnya, hal ini diketahui oleh Komandan GII Mkun, maka begitu dia mendengar kabar, segera diakerahkan seribu pasukan Gili Mkun mengepung rumah keluarga Liong hendak menangkap perampok, prosedur boleh diurus belakangan, pokoknya musuh harus diringkus dulu. Tapi Komandan GII Mkun Bok Sukiyat adalah laki-laki yang berpenderian teguh dan kukuh melihat api berkobar dalam taman, dia menduga pertempuran di dalam pasti acak-acakan. Meski luas taman kembang keluarga Liong, kalau seribu pasukan GII Mkun juga dikerahkan ke dalam bukan mustahil orang sendiri bisa saling bunuh dan terinjak-injak. Sebagai Komandan dia pandai memimpin pasukan, sebelum situasi jelas, terpaksa dia bersikap tenang dan siap bertindak bila perlu. Maka dia susun barisan di luar gedung keluarga Liong, bila kawanan berandal keluar satu persatu akan dipanah mati atau ditusuk mampus. Sudah tentu dia pun menyerukan supaya kawanan berandal meletakkan senjata, menyerah tanpa syarat. Ciyok Hong Goan meniup trompet yang menyampaikan perintah, serunya di atas gunungan, kalian dengarkan pasukan GII Mkun sudah ke Pung Taman ini, kalian jelas takkan bisa melarikan diri. Bok Jong Ling ada perintah, lekas kalian letakkan senjata dan menyerah, jiwanya akan diampuni dan dihukum ringan. Kai Pang Pang Chulio Kun Lun segera melompat ke atas sebuah gunungan lain, serunya lebih lantang, kentut mebusuk, kau pun dengarkan, majikan muda kalian sudah berada di tangan kita, kalau kami tidak diberi jalan keluar, biar ku gorok dulu leharnya. Baru kita akan adu jiwa, membelek Liong Bun Kong dan membunuh apa itu dutawat su segala. Luekangnya amat tangguh suaranya disiarkan dengan ilmu mengirim suara gelombang panjang sehingga suaranya tersiar sampai jauh bukan saja menelan suara keributan dalam taman. Demikian pula Liong Bun Kong yang buru-buru menyelamatkan diri dari Bing Chu Hek juga mendengar suaranya. Kebat kebit hati Liong Bun Kong, pikirnya, kawanan berandal itu tidak tahu aturan berani melawan hukum, bila nekat dan adu jiwa, perbuatan apa saja yang tidak berani mereka lakukan, jelas aku takkan bisa tidur tenteram, waktu di Bing Chu Hek hampir saja dia tertusuk oleh insan rasa kejut dan takutnya belum lenyap, maka lekas dia suruh Leng Hou Yong menyampaikan maksud hatinya. Ternyata Leng Hou Yong tampil sebagai penengah, serunya, persoalan bisa dirundingkan, apa kehendak kalian, aku bisa wakilkan kalian menyampaikan kepada Liong Tai Jin. Liong Kun Lun berkata, ku pinjam majikan muda kalian untuk antar kami ke luar kota. Gilim Kun dilarang menguntit, setiba di luar kota, kita akan bebaskan dia. Berkerut alis Leng Hou Yong, katanya, kalau kalian ingkar janji, bukankah pihak kita yang dirugikan? Kentutmu busuk, dan perat Liong Kun Lun, memangnya kau kira kita ini manusia rendah budi macam kalian yang punya pangkat? Kuatir Seng Paman menolak syarat mereka, itu berarti jiwa sendiri bakal terancam lekas Liong Seng Bu berseru, Leng Hou Sian Sing, aku tahu mereka adalah orang-orang gagah aku membenci mereka, tapi aku boleh percaya perkataan mereka. Tolong sampaikan kepada Paman, percayalah kepada mereka. Aku percaya kalian pasti menepati janji, tapi urusan besar dan sepenting ini, aku tidak berani ambil putusan sendiri. Begini saja, kalian mengutus dua orang ikut aku berunding langsung dengan Liong Tai Jin. Lio Kun Lun undang orang banyak diajak berunding, Chow Cheng Hun berkata, mungkin hanya muslihat mereka, kita harus waspada, jangan kena tipu. Hal itu jelas harus dibuat pikiran. Tapi keponakan Bang Sat Tua berada di tangan kita, yakin dia takkan berani berbuat senekat itu. Menurut pendapatku, dikhawatirkan pihak Giling Kun campur tangan, dia minta berunding dari tiga pihak. Keparat ini kuringkus bersama Tanto Ako, demikian timbrung Nen San, biar kami berdua yang berunding dengan mereka. Memang kami bertujuan menuntut balas kepada Bang Sat Tua Si Leong, kalau perundingan berjalan lancar ya sudah, kalau gagal bersama Tanto Ako kami pasti akan melabraknya, bila perlu biar gugur bersama. Lio Kun Lun tahu hubungan L.N. San dengan Leong Bun Kong, dia pun sudah saksikan Wibawa gabungan ilmu pedang sepasang muda-mudi ini, maka dia terima usul mereka. Leng Hou Yong bawa mereka memasuki sebuah ruangan, tampak Leong Bun Kong bersama Malou Ho Atsu sudah menunggu di dalam. Ruang ini amat besar, tapi pajangan amat sederhana, di tengah hanya terdapat sebuah meja panjang. Leong Bun Kong duduk di ujung meja yang satu, sementara Malou Ho Atsu dan Leng Hou yang duduk di kanan-kirinya, di belakangnya adalah pintu angin yang dipasangi alat rahasia. Sementara Tan dan In duduk di tempat yang sudah mereka tentukan di ujung meja yang lain. Agaknya dia takut berhadapan dengan Tan Chok Sing berdua. Maka perundingan telah diatur sedemikian rupa, meski dilindungi dua jagoan kosan tapi hatinya belum lega. Berhadapan dengan musuh semasa berkobar sorot metu. In San beradu pandang dengan sorot matanya lekas Leong Bun Kong melengos dengan hati bercekat, dengan tawa dipaksakan dia berkata, Anak San, kau sudah tumbuh setinggi ini, kau tahu selamanya aku pandang kau sebagai. Putriku sendiri ku harap kau tidak terlalu mencari kesulitan padaku. Dingin suara In San, ayahku adalah pendekar besar yang kenamaan di kolong langit umpama aku tidak kenal bakti, memangnya sudi aku mengangkat bangsat sebagai ayah. Tapi kedatanganku sekarang bukan untuk membicarakan soal pribadi, dendam lama biarlah dikesampingkan dulu. Hektometer, tapi kalau kau ingin membicarakan soal dahulu, biar ku bunuh dulu keponakanmu, baru ku buat perhitungan lama dengan kau. Di samping takut Leong Bun Kong jadi serba runyam, terpaksa dia alihkan pandangannya, katanya kepada Tan Chok Sing, baik, baik, kita hanya membicarakan urusan dinas. Kabarnya kau adalah cucu Tan Him Ang, usiamu semuda ini, tapi nyalimu begitu besar. Leong Tai Jin terlalu sungkan. Bicara soal menyali masa aku dapat dibandingkan dengan engkau. Leong Bun Kong melcingak, dia tidak paham apa maksud perkataannya, tapi mendengar orang memanggil Leong Tai Jin padanya, memuji dirinya bernyali besar pula, hatinya agak senang dan terhibur, dalam hati dia berpikir, kiranya pemuda ini juga kenal sopan santun. Di luar dugaan Tan Chok Sing melanjutkan perkataannya, berintrik dengan musuh menjual negara dan bangsa, pasti akan dicaci maki oleh jutaan manusia, betapa besarnya Leong Tai Jin kau berani menjual negara dan bangsa, jangan kata aku tidak berani dibandingkan, yakin di kolong langit tiada orang yang berani menandingi Leong Tai Jin. Merah pada muka Leong Bun Kong, tapi khawatir perundingan ini gagal, tak berani dia mengumar amarah. Setelah batuk-batuk kering dia berkata, betapa jerih payah lohu bekerja demi kepentingan negara, meski ku jelaskan yakin kalian tidak akan mengerti. Tapi sekarang bukan saatnya. Perang mulut, bagaimana tujuan dan maksud kalian, marilah kita bicarakan bersama. Nanti dulu, tiba-tiba Ma Lo Ho Atsu goyang tangan, lalu mulutnya nyerocos berbahasa Watsu bicara dengan Leong Bun Kong. Ternyata Ma Lo Ho Atsu memberitahu kepada Leong Bun Kong bahwa surat perdamaian itu telah terjatuh ke tangan lawan. Kali ini Leong Bun Kong benar-benar berjingkrak kaget, sesaat lamanya dia melongot, tak tahu bagaimana harus ambil putusan. Leong Ho Young memberi tanda kedipan Ma Celalu dengan bahasa Watsu diambicara dengan Ma Lo Ho Atsu. Insan bisa mendengar sedikit bahasa Watsu, didengarnya mereka membicarakan tokoh-tokoh penting dari Pak Sian serta dikatakan bahwa surat perdamaian itu jelas sukar direbut kembali. Seperti diketahui Wichui Haikyo telah meloloskan diri dari gedung keluarga Leong. Kedatangan Ma Lo Ho Atsu kemari bertujuan mencegah Leong Bun Kong menyerah kepada musuh terpaksa tidak bisa bertindak apa-apa lagi. Kalian sudah habis berunding belum? Aku tiada tempo menunggu lama-lama, desak Tan Tsiok Sing. Setelah mendapat persetujuan Ma Lo Ho Atsu, Leong Bun Kong berkata, Baiklah, apa syaratmu coba terangkan. Tan Tsiok Sing mengulang tuntutannya serta menjelaskan pelaksanaannya. Leong Bun Kong mengerutkan Kening, katanya, syarat yang kalian ajukan itu, aku harus mohon persetujuan Komandan Gili Mkun yaitu Bok Tai Jin, lalu dia suruh bawahannya pergi memanggil Komandan Gili Mkun Bok Sukiyat. Sejak tadi Bok Sukiyat sudah masuk ke rumah keluarga Leong, kini dia sedang menunggu di kamar sebelah, lekas sekali dia sudah memasuki ruang perundingan. Sekarang dia sudah jelas siapa saja orang-orang yang dipandang sebagai kawanan berandal yang menyerbu ke rumah keluarga Leong ini, dia pun tahu Leong Seng Bu sudah menjadi tawanan musuh. Kawanan berandal ini hakikatnya bukan kaum gelandangan yang acak-acakan dan tidak terpimpin, mereka adalah pentolan silat yang punya nama dan kedudukan di kalangan Kang Ou. Tapi berhadapan dengan Tan Chok Seng yang masih begini muda, dia menganggapnya sebelah mata. Begitu memasuki ruang sidang, matanya menjelajah seluruh hadirin, dia pura-pura tidak tahu siapa Tan dan In berdua, katanya, siapakah Sio Chia ini. Leong Ho Young memperkenalkan, In Li Hiap ini adalah cucu almarhum Min Conggoan In Jong. Bok Sukia tertawa tergelak-gelak, katanya, kalau demikian, bukan terhitung orang luar. Nonain, kakakmu dulu juga pernah menjabat ke Komanden Gilinkun seperti aku sekarang, hitung-hitung masih terhitung angkatan tuaku. Dulu aku pun sekalaga dengan ayahmu. Sayang jalan yang ditempuh Bok Taizin tidak sehaluan dengan ayah, maaf aku tidak berani. Setelah basa-basi ala kadarnya dengan insan, Bok Sukia berpaling ke arah Tan Tio Ksing, katanya, pemuda gagah ini adalah kembali Leong Ho Young menerangkan serta memberitahu kedudukannya sekarang dalam perundingan ini, dijelaskan pula bahwa Tan Tio Ksing adalah murid penutup pendekar besar Tio Tan Hong. Barulah sikap Jumawa Bok Sukiat agak berubah, katanya, jadi engkau cilik ini adalah murid Tio Tai Hiap, aku kurang. Hormat jadinya, sengaja dia ulur tangan ajak berjabat tangan. Tau orang sengaja hendak menjajal dirinya, namun Tan Tio Ksing tidak gentar, dia pun ulur tangan sambil berkata tawar. Tai Jin terlalu mengagulkan diriku, terus terang dalam perguruan aku baru masuk Sabtu hari. Begitu tangan saling genggam kontan Tan Tio Ksing rasakan segulung tenaga lunak yang kuat menerjang Xiao Yang King Moh di tangannya, karuan hatinya bercekat. Keparat ini memang memiliki kepandayan yang boleh dibanggakan, tak heran dia bisa menjabatku Komanden Gilinkun. Tapi dengan bekal ilmunya ini, jangan harap kau dapat melukai Ki King Petmah dalam tubuhku. Saling jajak ilmu secara diam-diam ini, meski Tan Tio Ksing merasa kaget. Bok Sukiyat ternyata lebih kaget pula. Ilmu yang diakinkan Bok Sukiyat adalah Jitsap Chi yang dengan kekuatan lunak lukangnya dia dapat melukai urat nadi musuh di luar tau orang yang dilukai, bila kekuatan dikerahkan, dasyatnya bagai air bah yang melanda, meski tidak bersuara dan tidak memperlihatkan tanda-tanda namun perbawa kekuatannya kira-kira setanding dan dapat menandingi tai ii ika kim kong chi yang ajaran murni siau limpei, atau hanglui pilih chi yang dari butongpei. Tak nyana begitu telapak tangan saling genggam, tenaga lunak yang ganas dan jahat itu ternyata seperti tenggelam ke dalam laut tan, sirna tanpa bekas. Sikap Tan Chiok Sing tetap wajar dan tenang-tenang seperti tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak tahu kalau tenaga lunaknya yang dasyat itu telah menerjang ke dalam tubuhnya, meski percobaan dilakukan berulang kali, namun betapa tinggi atau rendah lewekang Tan Chiok Sing tetap tak berhasil dia selami. Logis kalau dia kaget dan jari. Anak ini masih begini muda, baru belajar sehari di bawah petunjuk Tio Tan Hang, namun lewekangnya ternyata sudah mencapai taraf sehebat ini demikian batin bok sukiat, di samping kaget dia pun keheranan, kuatir Tan Chiok Sing balas menggempurnya, lekas dia lepaskan pegangannya, katanya dengan mimik ikuk, memang tidak malu Tan Hang sebagai murid pandai Tio Tai Hiap kagum, mengagumkan. Yang jelas bukan lewekang lebih unggul dibanding latihan bok sukiat, tapi dia gunakan gaya lengket dan tarik dari ajaran lewekang tingkat tinggi ciptaan Tio Tan Hang, gempuran dasyat tenaga lunak lawan kena di lengketnya sampai sirna tanpa bekas tapi bila serangan diteruskan berulang kali dan temponya berkepanjangan, mungkin Tan Chiok Sing takkan kuat memunahkannya terus-menerus. Diam-diam Tan Chiok Sing geli, syukur keparat ini tidak dapat mengukur tinggi rendah bekal kepandaianku. Dengan sikap tenang dan wajar dia berkata tawar, terima kasih akan pujianmu. Nah sekarang boleh kita lanjutkan perundingan tadi. Bagus ingin aku mendengar dulu usul apa yang dikemukakan Tan Xiao Hiap, ujar bok sukiat. Tadi sudah ku kemukakan kepada Leong Tai Jin, boleh kau tanya kepadanya. Pertama memanggil lengkoh cilik sekarang bok sukiat ganti panggilan Xiao Hiap walau Leong Bun Kong orang awam yang tidak bisa main silat, tapi dia bisa meraba dalam adu kekuatan barusan, jelas bok sukiat di pihak yang dirugikan. Nyalinya lebih kecil lagi bila perundingan ini gagal jelas pihaknya akan di pihak yang dirugikan, maka dia jelaskan tuntutan Tan Chiok Sing tadi kepada bok sukiat, lalu menambahkan, menurut pendapatku lebih baik damai saja, untuk ini harap Jong Ling suka membantu. Bok sukiat menekpekur sesaat lamanya, katanya, Leong Tai Jin, bukan aku tidak mau membantu kau, soal ini ku kira kurang leluasa. Jong Ling menghadapi kesulitan apa, boleh coba dijelaskan. Terus terang, karena memandang muka Leong Tai Jin, maka aku memberanikan diri mengerahkan pasukan Gilim Kun kemari. Itu aku telah menyalahi prosedur yang semestinya, melanggar hukum yang berlaku. Celaka adalahkah sebagai sekretaris militer justru melanggar hukum yang harus kau tegakan, sebaliknya bagi aku baru pertama kali ini aku melanggar kebiasaan. Leong Bun Kong tertawa dipaksakan, katanya, terima kasih akan peringatan Tai Jin, tapi kalau Tai Jin sudi menyusulkan laporan, yakin Baginda Rajat tidak akan menyalahkan engkau. Sudah tentu, Leong Tai Jin adalah pembesar kesayangan dan kepercayaan Baginda, Baginda pasti tidak akan menyalahkan aku untuk menolong kesulitanmu. Tapi justru disinilah letak kesulitannya, coba pikir, kalau Baginda sudah tahu peristiwa ini, tapi seorang penjahat pun tak berhasil kubekuk, bagaimana aku harus memberi pertanggungan jawab kepada Baginda? Sampai disini dia berpaling ke arah Tan Siok Sing, katanya dengan unjuk tawa, Tan Siow Hiap, harap kau tidak berkecil hati. Aku tahu kalian bukan penjahat, tapi terhadap Baginda tidak bisa tidak aku harus bilang demikian. Entah Tan Siow Hiap tahu akan maksudnya? Aku tidak mengerti, sahut Tan Siok Sing menarik muka. Bok Sukiyat berkata, bila kalian mau memberikan beberapa orang supaya aku dapat memberi laporan ala kadarnya urusan tentu lebih mudah dibereskan. Aku boleh memberi pertanggungan jawabku kepadamu, terhadap teman-temanmu pasti akan dijatuhkan hukuman seringan mungkin. Tan Siok Sing menjengek dingin, jadi maksudmu hendak tukar-menukar Sandra? Jangan kau gunakan istilah Sandra dalam persoalan ini. Aku memandang kalian sebagai sahabat baikku. Kami tidak setimpal jadi temanmu, Sandra adalah Sandra, kenapa harus ditutup-tutupi? Baiklah, terserah kau senang menggunakan istilah apa. Lalu bagaimana maksudmu? Mau tukar-menukar Sandra juga boleh, akulah Sandra-nya dan ikut kau, terserah kau mau bunuh atau dipenjara 20 tahun juga boleh. Tapi apapun ku alami, pasti akan dialami juga oleh Leong Kong Cu. Leong Bun Kong kaget, pikirnya, kalau menggunakan care itu, entah kapan keponakanku bakal pulang dengan selamat? Tan Siok Sing seperti tahu jalan pikirannya katanya dingin, itulah yang dinamakan barter secara adil. Jangan kau kira harga diriku tidak sebanding dengan keponakan kesayanganmu itu. Terpaksa Leong Bun Kong menyerah, katanya, Tan Siow Hiap jangan berkelakar, kita tetap ingin menyelesaikan secara damai. Damai care bagaimana desak Tan Siok Sing. Baiklah laksanakan menurut tuntutanmu tadi, lalu bagaimana aku harus memberi laporan kepada? Baginda? Akulah yang akan bertanggung jawab. Bukan aku tidak percaya kepada Leong Tai Jin, tapi atas kemauanku sendiri aku kerahkan pasukan Gilinkun, tidak. Kecil kesalahanku, walau kau berjanji mohon keringanan bagiku, betapapun aku masih tidak lega. Apa maksud Jong Ling? Bicara hanya omong kosong tanpa bukti, maka aku minta tanda bukti hitam di atas putih. Tolong kau buatkan dua carik tanda buktinya kepada aku. Oh, kau minta dua carik tulisan di atas kertas pertama kau harus melaporkan kepada Baginda, bahwa kau lah yang memberi putusan melepas kawanan penjahat itu. Malam ini. Dan yang kedua, sekarang cuaca masih gelap pintu kota belum dibuka. Tolong dengan cap kebesaranmu sebagai kiu bun tetok, tekenlah sebuah surat perintah supaya penjaga pintu membuka lebar pintu kota. Sebetulnya sebagai komanden Gilim Kun dia pun punya hak mengeluarkan surat perintah ini. Bahwa dia minta Liong Bun Kong yang menulis, tujuannya adalah untuk melimpahkan tanggung jawab dan kesalahan pada orang lain. Apa boleh buat terpaksa Liong Bun Kong setujui juga permintaannya. Liong Bun Kong suruh anak buahnya mengaduk tinta dan membeber kertas, pensil sudah di tangan, tapi sekian lamanya dia masih bimbang untuk menulis. Surat perintah itu gampang ditulis, namun surat laporan kepada Baginda itulah yang menyulitkan posisinya, kalau dia mengakui membebaskan kawanan penjahat, bagaimana selanjutnya dia harus menghadapi raja? Apapula akalnya? Sudah tentu hal ini memerlukan pemikiran yang matang. Liong Tai Jin, jengek Tan Chiok Sing, kalau sekarang belum bisa ambil putusan, baiklah kami mohon diri saja, beberapa patah kata ini diucapkan dengan tegas dan kering, secara langsung memperingatkan kepada Liong Bun Kong, kalau dia masih ragu-ragu, tidak segera menulis apa yang diminta, biarlah perundingan dianggap berakhir sampai di sini. Baik, baik, segera akan kutulis, segera kutulis, cepat Liong Bun Kong menjawab, di mulut mengatakan segera padahal pensil yang sudah dibubungi tinta belum juga dicoretkan di atas kertas. Tiba-tiba Bok Sukiat meniup panjang sekali kertas laporan yang sudah siap hendak ditulis oleh Liong Bun Kong tiba-tiba tertiup terbang, terasa oleh Tan Chiok Sing kesiurangin menerpa ke arahnya, kertas putih itu tahu-tahu sudah melayang ke arah mukanya. Ternyata karena tidak berhasil menjajaki ilmu silat Tan Chiok Sing. Bok Sukiat masih penasaran, maka kali ini mumpung ada kesempatan dia ingin sekedar pamer kelihayaan dirinya untuk membuat jeri lawan. Dia ada meyakinkan Gun Go Anip Chukeng, jangan kira hanya sekali tiupan mulut, namun selembar kertas itu ternyata ditiupnya melesat terbang sekencang pisau tajam. Umpama tak dapat melukai Tan Chiok Sing, sedikitnya dapat membuatnya kaget. Tapi maksud mendemonstrasikan ilmu yang diakinkan ini bukan melulu ingin membuat kederlawan. Tujuan yang utama adalah hendak mengacau, mengulur waktu supaya Liong Bun Kong punya banyak kesempatan menunda kekalahannya. Tapi tak pernah terbayang olehnya bahwa lawan justru memiliki kepandayan yang lebih mengejutkan lagi. Dikala kertas itu tertiup terbang lurus ke arah Tan Chiok Sing, sekonyong-konyong tampak sinar kemilau berkelebat sekali, kertas itu tahu-tahu terbagi jadi tiga, tiga jadi enam dan enam jadi dua belas. Dua belas kertas persegi kecil-kecil yang melayang jatuh berjajar di atas meja. Dalam waktu sekejap itu ternyata Tan Chiok Sing dan Insan telah mengayun sepasang pedang mereka, melancarkan sejuru ilmu pedang tunggal yang tiada taranya, sejurus tiga. Gerakan. Demonstrasi yang menakjubkan dari suatu ilmu pedang puncak tinggi betul-betul menciutkan Yali Komandan Gilim Kunbok Sukiyat, wajahnya berubah pucat lalu menghijau akhirnya semua merah saking malu. Maklum dengan kecepatan gerak pedang untuk membabat suatu, benda keras bukan suatu yang sulit, selembar kertas tipis yang enteng sedang melayang lagi, di dalam sekejap waktu itu harus memapasnya menjadi dua belas persegi yang berbentuk sama adalah karya yang tidak mudah dilakukan. Bukan saja dalam ilmu pedang harus memiliki kemahiran yang luar biasa, gerak tangannya pun harus mantap dan dilandasi kekuatan yang terkendali secara pas, dan yang digunakan harus pedang pusaka yang tajamnya luar biasa. My Lo Ho Atsu dan Leng Ho Yong pernah merasakan sendiri betapa hebatnya Siang Kiam Hapik Tan dan In berdua, maka mereka tidak begitu heran dan takjub, tapi Mok Sukiyat baru pertama kali ini menyaksikan ilmu pedang yang begini aneh dan mendekati Magich, mau tidak mau hatinya amat terkejut. Bagaimana luakang bocah ini aku belum tahu, tapi bila dia bergabung dengan Buddha Ayu ini melawanku, jelas aku bukan lawannya, Bok Sukiyat bukan saja tidak berhasil menggertak dan membuat malu orang, malah dia sendiri yang dibuat malu dan juri pula. Gerak pedang Tan Chok Sing memang melebih sinar kilat berkelebat, bila Mok Lo Ho Atsu dan Leng Ho Yong melompat maju mengadang di depan Liong Bun Kong, sinar pedang pun sudah berkelebat dan pedang sudah kembali ke dalam sarungnya. Liong Tai Jin, agaknya kau tidak mau menggunakan alat tulismu, baiklah, agaknya persoalan hari ini harus diselesaikan dengan senjata, demikian ancam Tan Chok Sing. Pucat piah saking takut dan kaget Liong Bun Kong, diam-diam dia membatin, bila pedangnya tadi menusuk ke arahku, meski malu Ho Atsu dan Leng Ho Yong melindungiku dari samping, jiwaku juga belum tentu bisa selamat, dalam keadaan seperti ini, mana dia berani beragu lagi, lekas dia gerakan alat tulisnya. Saking gugup dia tidak pikirkan lagi merangkai kata-kata yang indah untuk menutupi kesalahan sendiri, akhirnya surat laporan dan surat perintah itu pun telah ditulisnya rampung. Bok Su Kiat juga tidak merintangi, seterima surat itu, langsung dia keluar menyampaikan perintahnya kepada pasukan Gilinkun. Memegang surat perintah membuka pintu, Tan Chok Sing berkata, Liong Tai Jin, mohon kasuka suruh orang menyiapkan belasan ekor kuda, putusan sudah jadi, persoalan kecil ini pun sudah tidak jadi pikiran lagi bagi Liong Bun Kong, segera dia perintahkan anak buahnya menyiapkan apa yang diminta. Sukses dengan tugas beratnya Tan Chok Sing kembali ke tempat semula memberi laporan kepada Kaipang Pangcu beserta Tong Jianhang dan lain-lain. Cepat mereka pun berembuk dan memutuskan untuk memberi prioritas bagi kawan-kawan yang terluka supaya diangkut dengan kereta dan kuda, rombongan terakhir menggusur Liong Seng Bu keluar kota. Ternyata pasukan Gilinkun memenuhi janji, sepanjang jalan mereka tidak merintangi dan mengikuti. Dengan surat perintah Liong Bun Kong sudah tentu dengan leluasa mereka membuka pintu kota terus ke luar kota. Leng Hou Yong mengikuti tak jauh di belakang, sesuai perlanjian, dia diizinkan ikut untuk membawa pulang majikan mudanya. Leng Hou Yong berhenti di luar pintu kota, katanya, sekarang boleh kalian bebaskan Liong Kong Ciu bukan? Kenapa gugup, janji pasti kita tepati, jengek Tan Ciuok Sing. Lalu dia jinjing Liong Seng Bu dan diturunkan ke tanah, katanya pula, kau juga yang beruntung, bila masih kaum main. Kayu dan juga berusaha mencelakai orang-orang kita, bila terjatuh ke tanganku lagi, awas jiwa anjingmu. Rombongan besar kaum pendekar telah keluar kota dengan selamat. Sepanjang jalan mereka berbincang-bincang tentang pengalaman tadi semua sama mengelus dada lega dan bersyukur bahwa Tian memang maha adil dan memberi jalan hidup bagi mereka. Rumah Chow Cheng Hun berada di luar kota, pada suatu desa yang terletak di bawah Seisan yang jauh dari keramaian. Markas besar Kaipang Cabang Pak Hia kebetulan juga ada di Seisan. Setelah semua orang keluar pintu, mereka sebelumnya sudah berunding, para korban akan dirawat dan diurus oleh murid-murid Kaipang di markas besar mereka. Sementara teman-teman Kim Chu Che Chu kecuali Sim Lan dan Chiu Ho mereka pun menetap di markas Kaipang. Malah Kaipang Pang Chulio Kun Lun dan orang-orang gagah lainnya tinggal di rumah Chow Cheng Hun. Dalam gerakan besar dan berhasil kali ini yang gugur dari tokoh-tokoh penting mereka hanya Chuit Kyo seorang, sementara Lo Him Hu terluka parah, Xia Chin Ho Shou dan Toan Kiam Ping sudah sedikit pulih kesehatannya, sementara tidak sedikit murid Kaipang dan kawan-kawan seperjuangan undangan Sim dan Chiu yang terluka ringan. Setelah kemenangan tercapai, perasaan semua orang pun tertekan, namun betapapun hati mereka terhibur juga karena surat perdamaian itu berhasil direbutnya pula, tapi bagaimana harus memanfaatkan surat perdamaian ini, mereka masih harus berunding dengan seksama. Sudah tentu tugas utama yang sekarang harus mereka laksanakan adalah merawat dan mengobati para korban. Tari Chiok Sing, In San dan Hon Chin berada di kamar sakit Toan Kiam Ping, Toan Kiam Ping sudah tidur napasnya enteng teratur meski masih agak lemah. Hon Chin pasang kuping mendengarkan denyut jantungnya, hatinya amat risau dan kuatir, meski sekuatnya dia menahan air matah, tak urung matanya sudah merah berkaca-kaca. Waktu Tan dan In membujuk dan menghiburnya, Tinio beranjak masuk, katanya, Toan Kongcu meyakinkan lewekang murni yang punya dasar kuat, sementara jiwanya tidak perlu dibuat kuatir. Biarlah dia tidur secukupnya. Nona Hon, marilah kau keluar ikut aku ada yang ingin kubicarakan dengan kau. Hon Chin sudah tahu bahwa Tinimau adalah sahabat lama ayahnya yang paling karib, memang banyak tanda tanya yang mengganjel sanuberinya selama ini, dia harap Tinimau bisa membuka tabir jawabannya. Tapi hatinya kini masih menguatirkan keadaan Seng Pujaan, meski Toan Kiam Ping sudah tidur nyenyak, dan dia harus pergi meninggalkannya dalam waktu singkat. Siapa tahu bisa penyakitnya mendadak memburuk, umpama mendadak dia siuman, tapi dirinya tiada di sampingnya, bukankah akan menjadi kekecewaannya? Insan seperti tahu perasaannya, katanya lembut, Hon Chichi, legakan hatimu. Kalau dia bangun, aku bisa bantu kau merawat dan menjaganya. Hon Chin masih ragu-ragu, mendadak Tinimau julurkan jari tengah tangan kiri terus menutup enteng di tandian Hiya Toan Kiam Ping. Sudah tentu Hon Chin tahu bahwa Tinimau tidak bakal mencelakai Toan Kiam Ping, tapi perbuatan Tinio yang mendadak dan tak terduga ini, mau tidak mau membuatnya kaget juga. Tinimau tertawa, katanya, aku menutup tandian Hiya Toan Kiam, tapi ilmu tutup tunggal perguruanku ini berbeda dengan ilmu tutup umumnya. Ilmu tutupku ini kecuali dapat bantu mengumpulkan hawa murni, sekaligus membuatnya tidur pulas sehingga semangat dan tenaganya lekas pulih. Jelas akan membawa manfaat bukan merugikan, maka legalah hati Hon Chin, dia keluar mengikuti ajakan Tinio. Setelah mereka pergi insan berkata kepada Tan Chiuok Sing sambil tersenyum, apakah kau tidak menaruh perhatian sikap Tilo Chiam Pua kepada Hon Chiu Chi? Tergerak hati Tan Chiuok Sing, tanyanya, bagaimana menurut pendapatmu? Kulihat sikap Tilo Chiam Pua terlalu baik kepada Hon Chiu Chi, ku kira jama kalau Tilo Chiam Pua menaruh kasihan dan sayang terhadap puteri teman baiknya, kenapa harus dibuat heran? Tidak, kulihat sikap dan mimik serta tutur kata Tilo Chiam Pua sedemikian rupa baiknya, tidak mirip perasaan kasih sayang dan memperhatikan keponakan. Lalu perasaan macam apa menurut pendapatmu? Menurut hematku dia seperti mengganggap Hon Chiu Chi. Seperti anak kandungnya sendiri, sedang mereka berbincang. Seorang tua datang dan berkata, Tan Siang Kong, In Shio Chia. Liok Pangcu mengundang kalian untuk berunding. Tan Chiuok Sing tahu Tuan Kiam Ping baru akan sadar setelah tidurnya nyak selama beberapa jam lagi, maka tanpa khawatir sedikitpun dia tinggalkan kamar tidur ini. Bila mereka memasuki suatu kamar rahasia, tampak beberapa orang telah menanti kedatangannya. Mereka adalah Liok Pangcu, salah satu Wi Chui Hai Kyo Lin El Ha Su, kedua orang utusan Kim Tzu Chai Chu, Sim Lan dan Chiu Hok, demikian pula Chow Cheng Hun sebagai Tuan Rumah. Kecuali Tuan Rumah, beberapa orang itu mewakili tiga pihak, mereka adalah orang-orang penting yang berkompeten dalam persoalan rahasia yang akan mereka rundingkan. Melihat kehadiran orang-orang penting ini Chiuok Sing lantas tahu yang bakal dibicarakan tentu urusan besar. Betul juga begitu buka mulut Liokun Lun lantas berkata, Tan Siang Hiap, Nonain, semalam telah bikin kalian capai, tapi, Aku tetap tidak akan memberi kesempatan untuk kalian istirahat karena urusan besar masih perlu kita rundingkan dengan kalian. Liok Pangcu terlalu mengagulkan diriku. Entah urusan besar apa yang akan dibicarakan tanya Chiuok Sing. Surat perdamaian itu sudah berada di tangan kita, yang harus kita rundingkan adalah care bagaimana kita memanfaatkan surat perdamaian itu kata Liokun Lun. Urusan memang genting. Wampu belum sempat memikirkan jalan keluarnya, maka tak berani aku semerang mengajukan usul, demikian ucap Tan Siok Sing. Kalau demikian silahkan Lim Tai Hiap utarakan maksud hatinya pinta Liokun Lun. Lim Isu berkata, Liong Bun Kong keparat itu berintrik dengan bangsa asing hendak menjual negara dan bangsa, dosanya tidak terampunkan, surat perdamaian hasil tulisan tangannya ini merupakan bukti yang mematikan. Mumpung kita memperoleh kesempatan, marilah kita beber dosanya di hadapan umum, sekaligus kita serukan kepada halayak ramai untuk angkat senjata dan membangkitkan semangat juang mereka untuk melawan penjajah. Ciu Hock bicara, gerakan seperti itu memang cukup menyenangkan, tapi masih harus diselidiki siapa sebetulnya biang keladinya, mungkin bukan bangsa tua si liong. Lim Isu sadar, katanya, maksudmu, biang keladinya adalah baginda raja sendiri. Betul, ujar Ciu Hock, jikalau tanpa memperoleh persetujuan baginda raja yang berkuasa memangnya pembesar anjing itu berani terang-terangan mengundang data watso mengadakan, perundingan damai serta menginap di rumahnya pula. Coba pikir pasukan gilim kun pun telah dikerahkan, seluruh pembesar sipil maupun militer kerajaan. Memang siapa lagi yang tidak tahu bahwa bangsa tua si liong telah melayani duta-duta watso itu di penginapan di rumahnya. Kalau demikian sekalian kita berontak saja kepada baginda raja, demikian usul Lim Isu, pihak kerajaan memang sudah anggap Kim Tsu Ciu kalian sebagai pemberontak? Kenapa kalian masih ragu-ragu untuk angkat senjata menumpasnya? Bukan kita takut memberontak, selasimlan, tapi yang penting kita harus dapat menguasai situasi, bila pemberontakan lebih banyak membawa sengsara bagi rakyat jelata, lebih baik kita tunda saja gerakan besar ini. Liu Kun Lun manggut-manggut, katanya, betul, urusan harus dibedakan yang penting dan yang ringan. Bicara soal situasi yang sekarang kita hadapi, musuh kita yang utama adalah penguasa yang berkuasa sekarang di Watso, jadi bukan baginda raja dinasti Bing yang berkuasa di kerajaan kita. Lalu bagaimana menurut pendapat Sim Tau Ling tanya Lim El Hasu? Ini bukan maksudku seorang, tapi aku membawa suara Kim Tsu Ciu dan kawan-kawan seperjuangan yang lain. Yang penting adalah kita harus berusaha supaya pasukan negeri tidak menggempur kita, justru sebaliknya kita harus berusaha supaya pasukan kerajaan bergabung dengan laskar rakyat kita menghadapi serbuan musuh. Kalau kita harus memerontak juga melawan serbuan Watso, itu berarti melemahkan kekuatan kita sendiri, pihak Watso lah yang akan memungut keuntungan, demikian Sim Lan memberikan urayannya. Lim Isu Geleng-Geleng katanya, pandangan bagus, tapi seperti yang tadi kau katakan bahwa baginda raja mungkin adalah biang keladi dari semua kejadian ini, lalu apakah dia mau bergabung dengan kita melawan penjajah? Bukankah ini suatu pemikiran yang terlalu muluk? Ciu Hock berkata, baginda raja jelas tidak akan mau, oleh karena itulah kita justru harus memanfaatkan kesempatan ini, memaksanya sehingga dia mau bergabung dengan kita. Kalau baginda raja boleh tunduk dan mau dengar perkataan setiap orang, dia tidak akan jadi raja. Justru sebaliknya rakyat harus tunduk akan perintahnya, lalu dengan care apa kau dapat membuatnya tunduk akan omonganmu demikian debat lem Isu. Sim Lan berkata, ku kira meski baginda adalah biang keladi-nya, ku kira rahasia ini pantang diketahui oleh siapapun, betul tidak? Betul, seru Liu Kunlun, sebagai pihak yang berkuasa raja boleh melakukan perbuatan apa saja, tapi perbuatan hina jenis seperti takluk dan mohon damai dengan bangsa asing, jelas akan dia rahasiakan, karena dia pikirkan juga gerakan rakyat yang tidak kecil artinya. Kalau tidak perlu dia suruh Liang Bun Kong wakili dia melaksanakan kehendaknya itu secara rahasia. Lim Isu tertawa dingin, katanya, yang benar hal itu pun hanya sekedar menutupi tabir belaka. Sudah setengah bulan duta rahasia bangsawat Su itu berada di kota raja, pembesar sipil maupun militer kerajaan siapa yang tidak tahu. Itu persoalan lain, bantah Liu Kunlun, meski pembesar sipil maupun militer sama tahu, paling mereka hanya berani kasak kusuk saja, siapa berani bicara secara belak-belakan di depan umum? Baginda raja duduk tinggi di atas singgah sana, asal kasak kusuk para pembesar itu tidak masuk kupingnya, dia boleh tidak usah ambil pusing dan anggap tidak tahu. Kalau demikian lalu bagaimana desak Lim Isu? Kalau Baginda tidak ingin orang lain tahu, maka kita harus cari upaya supaya Baginda tahu bahwa kita telah tahu, timbrung Chow Cheng Hun. Dengan care apa Lim Isu bertanya pula, aku punya seorang paman, kini menjabat pembantu pencatat sejarah di istana, orangnya jujur dan dapat dipercaya, selama hidupnya cinta bangsa dan negara, biasanya teramat tinggi memandang dirinya sebagai pembesar setia. Biar aku mencarinya dan memperlihatkan surat damai ini kepadanya, mohon pula bantuannya supaya berusaha mengadukan Liong Bun Kong. Supaya dirinya tidak terlibat, yakin Baginda pasti mengorbankan pembesar Dorna ini. Bagaimana menurut pendapat kalian akan akalku ini? Perlu diketahui Chow Cheng Hun adalah keturunan pembesar tinggi sejak beberapa generasi, sampai sekarang beberapa pamannya masih juga punya jabatan penting dalam pemerintahan. Sim Lan berpikir sebentar, lalu katanya, care itu memang baik, tapi terdapat suatu lubang kelemahan yang amat fatal. Kelemahan bagaimana tanya Chow Cheng Hun. Kalau Liong Bun Kong balas bertanya, dari mana kau memperoleh surat perdamaian ini? Bagaimana dia harus menjawab? Aku kuatir usaha kita bukan saja tidak akan berhasil, celaka adalah pamanmu dan keluarganya akan ketimpa bencana dengan tuduhan sekongkol dengan pemerontak. Coba pikir sebagai pembesar tinggi yang terkenal setiap ada negara, mana dia mau memikul dosa seberat itu. Dan lagi Liong Bun Kong bisa memungkiri tuduhan itu, berbalik dia putar persoalan memfitnahnya mau berontak, atau menyiarkan berita bohong serta mencari gara-gara selalu. Chow Cheng Hun geleng-geleng, katanya gegetun, akal ini kurang sempurna, usul itu tidak diterima, ada care baik apapun yang harus kita rundingkan? Sim Lan berkata, Chow Heng jangan patah semangat, usulmu itu memang amat bagus, cuma orangnya yang melaksanakan harus diganti orang lain. Diganti siapa tanya Chow Cheng Hun? Kukira tidak perlu memakai prosedur kerajaan, ganti saja salah satu di antara kita sendiri, Sim Lan berusul. Lim Isu kaget, selainnya, orang kita seri diri yang melaksanakan, apakah mungkin? Tegas suara Sim Lan, asal dapat berhadapan dengan Raja, maka Raja harus tunduk dan dengar keinginan kita. Kenapa Lim Isu masih bingung? Kera kita yaitu menggunakan caranya sendiri untuk membalasnya, Sim Lan berkata, aku masih tidak paham, tolong kau jelaskan lebih terperinci, pintar Lim Isu. Raja menguasai para pembesar bawahannya, bukau kah care ini dapat kita gunakan untuk mengancam dan memujuknya, Sim Lan menjelaskan. Oh, jadi dengan mengancam dan memujuknya sekaligus menekan Seng Raja Serulin El Hasu, seolah-olah dia anggap care ini terlalu muluk. Sim Lan seperti tahu jalan pikirannya, katanya kalem, ini bukan akal yang muluk atau berkelebihan. Bagi seorang Raja apa yang paling penting kecuali dapat menduduki singgah sananya dengan anteng dan abadi, mempertahankan kedudukan Rajanya. Tujuannya minta damai kepada Watsu bukan lain juga supaya dia dapat mempertahankan maksudnya ini, coba katakan betul tidak? Tanpa merasa Lim Isu mengangguk sambil mengiakan. Sim Lan bicara lebih lanjut, kita bisa mengultimatum kepadanya, bila dia tidak mau bergabung dengan kita melawan serbuan penjajah, akan kita umumkan tentang surat perdamaian itu ke seluruh negeri, biar rakyat banyak tahu bahwa Baginda Raja ingin menyerah dan minta damai, maka jangan harapkan kerajaan dapat melindungi kehidupan mereka. Di samping itu kita pun harus bangkitkan semangat kepahlawanan bangsa kita untuk menggempur musuh supaya rakyat tidak tertindas dan menderita karena peperangan. Liu Kun Lun tertawa, katanya, care ini memang dapat membuat kaget Baginda, memangnya dia sudah jari pada Kim Tsu Che Chu kalian, bila kita betul-betul bertindak seperti akalmu itu, Kim Tsu Che Chu akan mendapat junjungan rakyat serta mendukungnya, bila pasukan besar telah angkat senjata memangnya kedudukannya masih bisa tenang. Sim Lan berkata lagi, bila dia setuju bergabung dengan kita melawan serbuan musuh kita harus berjanji untuk mendukung dia jadi Raja Abadi, kita bina bersama kedamaian tanah air kita nan jaya. Tentang permohonan damainya kepada pihak Watsu harus tetap kita rahasiakan. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, adalah logis bila dia dapat kita kuasai, kemana dia harus menentukan arah yakin dia memilih sendiri. Lim Isu masih merengkel, katanya, tapi care itu pun merupakan paksaan, bukan mustahil dia bisa ingkar. Sim Lan berkata tandas, asal pasukan kerajaan tidak berani kerjasama dengan Watsu untuk menggempur kita, itu sudah merupakan peluang baik untuk kita menahan serbuan penjajah. Yang terang ancaman agresi musuh sudah diambang pintu, tentara kerajaan juga berasal dari rakyat jelata, sembilan di antara sepuluh tentu senang melawan agresi. Musuh. Umpama Seng Raja Ingkar janji juga kita tidak perlu khawatir lagi. Akhirnya hadirin menyetujui care ini, lalu mereka merundingkan siapa calon yang diutus untuk menunaikan tugas penting dan rahasia ini. Lim Isu berkata, orang ini harus punya pengetahuan luas keberanian yang luar biasa pula. Dia harus memiliki ginkang yang tinggi, kung fu yang hebat juga, kalau tidak bagaimana mungkin dia menyelundup ke istana raja? Dikhuatirkan sebelum bertemu dengan baginda, jejaknya sudah konangan oleh kawanan wisu istana. Di antara hadirin yang datang, terhitung wekang Liu Kunlun paling tangguh, Lim Isu paling tinggi ginkangnya. Tapi mereka adalah tokoh-tokoh penting sebagai pimpinan lagi bagi rombongan masing-masing dan harus pegang kuasa dan situasi. Pertempuran semalam Lim Isu menderita luka dalam yang cukup berat, hawa murninya sudah jauh berkurang, untuk memulihkan kesehatannya sedikitnya memerlukan waktu 10 hari, baru ginkangnya pun akan pulih seperti sedia kala. Akhirnya Tan Chok Sing mengajukan dirinya, katanya, bila hadirin tidak anggap usiaku terlalu muda dan cetek pengalaman, berkepandaian rendah lagi, dengan senang hati aku rela memikul tugas berat ini. Tan Xiao Hiap terlalu sungkan, ucap Liu Kunlun, menilai bakat dan ilmu silatmu, kau memang calon tunggal yang tiada bandingannya, tapi kau hanya seorang diri. Belum habis dia bicara insan sudah cepat menyela, Liu Pangcu, mohon persetujuan ke orang tua supaya aku pergi bersama Tanto Aku. Kepandaian gabungan sepasang pedang mereka hadirin sudah menyaksikan, ginkang insan juga cukup tinggi, bila kedua orang ini menunaikan tugas itu umpama usahanya. Gagal, untuk meloloskan diri yakin tidak menjadi soal. Maka Liu Kunlun orang pertama yang menyatakan persetujuannya, Lim Isu masih bimbang, dia khawatir insan seorang gadis mungkin kurang setimpal menjalankan tugas ini. Insan berkata lebih lanjut, bila aku bertemu dengan Seng Raja, sekaligus ada keuntungannya, bila aku menyebut nama kakek, yakin Seng Raja masih mengingatnya, seperti diketahui kakek insan yaitu In Jong dahulu pernah merebut bu Conggoan di kalabing. Ing Cong masih berkuasa, sebagai Komanden Gilim Kun, beliau pernah mendirikan jasa dan pahala besar untuk negara dan bangsa. Raja yang berkuasa sekarang Cuk Yan Sin adalah putra sulung Bi Ing Cong, di waktu dia masih pangeran, pernah dia bermain-main ke rumah keluarga In, jadi hubungannya dengan Seng kakek dan ayahnya amat akrab. Betul, ujar Liu Kun Lun, bila kau bertemu dengan Raja bolehkah singgung nama kakek dan ayahmu, bukan mustahil dia lebih percaya dan mau menerima keteranganmu, maka hadirin sepakat mencalonkan Tan Ciuok Sing dan Insan berdua untuk menunaikan tugas. Insan berkata, menyerempet bahaya aku tidak takut, tapi ada satu kesulitan yang perlu dibereskan. Kesulitan apa tanya Lin Isu? Dulu aku pernah tinggal di rumah keluarga Leong, tapi hampir tidak berhasil aku menemukan tempat persembunyiannya. Istana Raja jauh lebih besar dan ruat dari gedung bangsa tua itu, aku belum pernah masuk istana, kalau hanya mengadu nasib melulu, mungkin takkan bisa kebetulan. Liu Kun Lun memeras otak, katanya kemudian, soal ini boleh serahkan padaku. Murid Kaipang ada yang di taman, di istana dan kenal baik dengan para Taikam, dengan Sogokan. Wang yang cukup banyak jumlahnya, yakin Taikam itu dapat diminta bantuannya untuk menggambar sebuah peta tentang seluk-beluk istana. Sudah tentu juga masih memerlukan nasib mujur, tapi care ini ku kira lebih baik ditempuh daripada menuntung-untungan. Setelah segala sesuatunya dirundingkan dan diputuskan secara aklamasi, karena memikirkan kesehatan Toan Kiyamping, Tan Cio Ksing bersama L.N. San Mohon diri pulang ke kamar. Toan Kiyamping masih tidur nyenyak, Tinio dan Hon Chin juga belum kembali. Tinio mau ajak Hon Chin ke hutan cemara di belakang rumah, sepanjang jalan saling membisu, seakan ada urusan yang mengganjel hati dan mengganggu pikiran. Diam-diam Hon Chin mulai curiga. Apakah yang hendak dia bicarakan dengan aku? Kenapa tidak bicara di dalam rumah saja? Setiba di dalam hutan yang agak jauh dan sunyi baru Tinimar menghentikan langkah, tapi dia tetap membungkam sekian lamanya. Lama dia mengawasi Hon Chin, sikapnya amat aneh dan ganjil, seperti amat senang, tapi juga amat sedih. Dengan rasa wazwa zahirnya Hon Chin memberanikan diri bertanya, Tilo Ciam Pua, kenapakah kau? Sebelum buka suara Tinimar menghela nafas dulu, katanya kemudian, wajahmu mirip ibumu. Apa iya? Ayah juga bilang demikian. Tinio melenggong, katanya, apa mirip wajahmu dengan ibumu, masa kau tidak tahu, sampai ayahmu yang harus memberitahu kepadamu. Waktu ibu meninggal, aku belum genet satu tahun. Tak tertahan bercucuran air matah, Tinio, katanya, ibumu meninggal di waktu mengungsi. Ya, waktu itu kami belum memperoleh tempat berteduh yang tetap. Sungguh tak terperikan sedih Tinio, lama sekali baru dia menahan air matanya, katanya pula, semua itu adalah karena dosaku aku tidak mampu membantu kesulitan ayah bundamu. A.I., ibumu memang amat menderita. Sudah tentu Hon Chin pun amat sedih, tapi rasa curiganya lebih besar. Pikirnya karena perang sehingga ayah bunda harus mengungsi dan mengalami siksa derita selama dirantau, kematian ibu memang termasuk suatu kecelakaan, namun itu jamat dan sering terjadi dalam keadaan huru-hara yang tidak aman, mana bisa menyalahkan seseorang. Walaupun Tinio wajib membantu dan melindungi sahabat baiknya, tapi seperti apa yang dikatakan masing-masing pihak menuju ke arah jalannya sendiri, suami istri pun bukan mustahil mengalami kejadian seperti itu, apalagi hanya sahabat. Umpama dia tidak sempat dan tidak mampu membantu temannya, tidak perlu dia begitu sedih seperti menyesali kesalahan sendiri. Tipe pek, kemarin aku ada titip karya peninggalan ayah kepada pesuruh keluarga Coh, entah kau orang tua sudah menerimanya demikian tanya Hon Chin. Tinimar menyeka air mata, katanya, banyak terima kasih akan kesudian ayahmu mewariskan karya peninggalannya kepadaku, hati pun bisa tenteram kini. Kau tidak tahu, selama bertahun-tahun ini, aku paling khawatir bahwa ayahmu tidak sudi memaafkan aku. Sekarang legalah aku, agaknya ayahmu sudah mau memaafkan diriku. Hon Chin berkata, Tipe pek, dalam hal apa ayah harus memaafkan engkau? Selama ini aku berprasangka, justru kaulah yang harus memaafkan ayahku. Oh, apa yang dikatakan ayahmu? Dia bilang pernah melakukan suatu kesalahan terhadap seorang teman baiknya, tapi dia tidak perlu menyesal, sulit Hon Chin menelahah perkataan ayahnya ini, padahal sifat ayahnya lurus dan jujur, kenapa setelah melakukan kesalahan sedikit pun tidak menyesal. Tatapan matanya mengandung tanda tanya, dia harap Tinimar bisa memberikan jawabannya. Tinimar menghela nafas panjang, katanya, yang betul akulah yang salah terhadap ayahmu, akulah yang harus menyesal. Tipe pek, sebetulnya apakah yang pernah terjadi, boleh kau menceritakan kepadaku? Tinimar tidak segera menjawab, dengan suara lirih mulutnya menggumam seperti senandung syair yang memilukan. Suaranya serak dan tersendat bagai kelulidahnya, senandungnya pun tidak dilanjutkan. Han Chin tahu syair yang disenandungkan Tinimar adalah ciptaan ayahnya, mendengar berapa sedih dan pilu suara senandungnya, Han Chin sendiri tak tertahampun mencucurkan air mata. Bukan saja hatinya ikut sedih, makna syair itu pun membuatnya tidak habis mengerti. Tinimar juga tidak melanjutkan senandungnya setelah menarik nafas panjang. Dia berkata, Dulu waktu aku bersama ayahmu, dia belajar meniup seruling kepadaku, aku belajar membuat syair kepadanya. Setiap syair yang habis ku buat pasti ku serahkan kepadanya untuk dikoreksi. Tapi hanya syair inilah yang ku buat untuk diriku sendiri, belum pernah ku perlihatkan kepadanya, sekarang biar ku deklamasikan untuk kau. Hambar rasa Han Chin mendengar syair ciptaan Tinio, setelah Tinimau habis mendeklamasikan karyanya sendiri. Han Chin lantas bertanya, Tipepek, maaf akan kelancanganku, bukankah makna syairmu ini seperti mengenang seorang? Gadis pujaanmu? Apakah gadis itu sekarang sudah meninggal? Betul, dia sudah meninggal. Tapi setelah beberapa tahun kemudian baru ku ketahui. Bergetar hati Han Chin, katanya, Waktu kau menulis syair ini apakah ayah masih berada bersamamu? Waktu itu kita memang sudah berpisah, tapi dia belum mengungsi, kalau mau aku masih bisa mencarinya. Kenapa kau tidak mencarinya? Karena aku ragu dia tidak mau menemui aku, setelah aku membuat syairmu ini sebetulnya ingin aku menyerahkan kepadanya, tapi akhirnya aku membatalkan niatku, biarlah untuk kenangan saja. Kenapa? Tanya Han Chin. Apakah ayahmu sayang kepadamu? Tanya Tini mau tiba-tiba tanpa menjawab pertanyaan Han Chin, hal ini kembali di luar dugaan Han Chin. Setelah melenggong Han Chin berkata, Tipepek, pertanyaanmu agak aneh, ayahku sudah tentu sayang kepadaku, teramat sayang sekali. Setelah ibu wafat kami ayah beranak terus hidup berdampingan. Bila ada makanan enak pasti dia berikan dulu kepadaku, kalau membeli kain pasti aku dibikinkan pakaian baru. Kami memang miskin, tapi hidup sederhana dan bahagia. Ya, tidak pantas aku tanya hal ini kepadamu. Ayahmu memang orang baik, orang paling baik di dunia ini, hal ini sudah lama ku tahu. Kenapa aku curiga bahwa dia tidak menyayang ikau? Kalau dia tidak curiga adalah Han Chin semakin tebal rasa curiganya. Cewiga kenapa dia mempunyai jalan pikiran yang tidak pantas mencurigai sesuatu yang dicurigai? Aku tidak tahu apakah pantas aku memberitahu kepadamu, tapi kini setelah ku pikir kalau ayahmu tidak memberitahu kepada kau, lebih baik kalau kau tidak tahu saja. Tidak, ayah sebetulnya ingin memberitahu kepadaku sebelum ajalnya. Sayang waktu sudah amat mendesak dan tidak sempat lagi, dia hanya bisa bilang sepatah kata. Apa yang dikatakan? Beliau bilang, ada sesuatu rahasia perlu ku beritahu kepadamu, sikapnya seperti bertekad hendak memberitahu hal itu kepadaku, tapi setelah maksudnya diutarakan, dia jadi seperti bimbang dan ragu-ragu. Akhirnya hanya itu saja yang dikatakan lantas putus nafasnya. Rahasia yang sudah diajanjikan hendak diberitahukan kepadaku tetap tidak jadi dikatakan. Tipe pek, kau harus memberitahu aku kalau tidak hidupku ini selamanya tidak akan bisa tentram. Selama hidupku takkan bisa tentram kata-kata ini seberat bandulan yang menindih sanubarit inio, sekujur badan seperti gemetar dan keringat dingin pun gemerobios. Sebetulnya dia tidak ingin membeber duduk persoalan yang sebenarnya, tapi apakah dia kegah membiarkan honcin hidup tertekan lahir batin? Lama mereka berhadapan saling pandang, akhirnya tinio seperti berhasil menyingkirkan benda berat yang menindih sanubarinya, dengan lekat dia pandang honcin, dengan nada pahit dia berkata, baiklah akan kukisahkan sebuah cerita, cerita tentang diriku. Keluarga ti kami adalah keluarga turun-temurun di Kim Ling, ayahku adalah seorang cikal bakal suatu aliran persilatan, kenyang belajar dan membaca buku, serba mahir surat dan sastra, memetik harpa mencatur, tulis-menulis dan seni lukis semua adalah keahliannya. Tapi keluarga kami ternyata tidak banyak, kecuali beberapa pelayan dan kacung, kami hanya empat orang, kecuali ayah bundaku bersama aku bertiga, masih ada seorang Piao Moai yang sejak kecil diasuh sampai tumbuh dewasa di rumahku. Piao Moai adalah putri tunggal adik ibuku, sejak kecil ditinggal mati ayah bundanya. Mengingat hubungan dekat kakak beradik, ibu pun memandangnya seperti anak kandung sendiri, sejak kecil diasuh, dididik sampai besar. Sejak kecil kami tumbuh besar bersama, seperti saudara kandung sendiri tapi tabiatnya agak berbeda dengan aku, hobinya sastra dan tidak suka belajar silat, namun sedapat mungkin dia pernah belajar silat padaku, begitu kembali ke kamar tidak pernah dia melepas buku yang senang dibacanya. Entah karena ayah bundanya sudah wafat sejak dia masih kecil, sehingga dia suka menyendiri, seringkali setengah hari dia tidak pernah bicara sepatah kata kepadaku. Sering aku mencari kesempatan untuk membuatnya senang dengan berbagai care yang ku buat-buat, apa keinginannya selalu ku turuti, namun jarang aku bisa menyaksikan senyum tawanya. Untuk memperoleh jasa simpatiknya, terpaksa aku berusaha memenuhi segala kesenangannya. Dalam bidang sastra, entah itu memetik harpa, menggambar, membuat syair atau mencatur jelas aku bukan tandingannya. Tapi hanya satu, mungkin karena bakatku lebih mendekati kebutuhan, aku belajar meniup seruling, ternyata pelajaran yang ku capai cukup dibanggakan. Kebetulan leluhaworku ada meninggalkan sebatang seruling batu pualam, suara yang ku tiup dari seruling pualam ini ternyata amat empuk dan enak didengar. Seruling pualam itu adalah sebuah pusaka konon dibuat dari pualam dingin yang tumbuh ribuan tahun di dasar laut. Kekuatannya dapat menahan bacokan golok dan pedang. Kepada ayah aku minta seruling itu, dengan seruling itu pula ayah mengajarkan ilmu tutup kepadaku. Dan dengan seruling, itulah aku sering membawakan lagu untuk didengarkan Piau Moai. Hanya dikala dia mendengar lagu tiupan serulingku baru kulihat dia mengulung senyum dan tawa maka latihanku meniup seruling pun lebih giat dan rajin. Karena itu pernah aku dimaki oleh ayah karena latihan silap terbengkalai, beliau bilang Piau Moai adalah anak perempuan tidak pandai silat tidak jadi soal, kalau dia tidak suka juga tidak perlu dipaksa. Tapi lain dengan kau, kau adalah anak tunggualku, kelak bakal mewarisi seluruh kepandaianku. Sudah tentu besar harapanku kau pandai sastra dan silat, tapi aku khawatir kau gagal di bidang sastra, mengecewakan pula ilmu silatmu. Daripada keduanya setengah jalan, maka aku lebih cenderung supaya kau lebih menekuni pelajaran silat. Tapi meski ayah memberi wajangan kepadaku, secara diam-diam sering pula aku ajak Piau Moai keluar bermain main. Di congsan ku tiup seruling untuk dia dengar. Sampai di sini cerita orang, dalam hati Hanciah diam-diam berpikir, jadi sejak kecil tiupetpek sudah begitu besar cintanya kepada Seng Piau Moai, namun dari nada ceritanya ini, cintanya agaknya bertepuk sebelah tangan, entah siapa pula Piau Moainya itu, akhirnya menikah dengan siapa lapat-lapat dia sudah merasakan suatu keganjilan, timbul rasa dingin dalam sanuberinya lekas dia pusatkan perhatiannya tak berani pikirnya. Tiniu seperti tahu jalan pikiran Hancin, katanya lebih lanjut setelah menghela nafas. Memang sejak kecil aku amat mencintai Piau Moai, selama hidupku ini hanya dia saja yang pernah ku cintai. Sudah tentu waktu kecil aku tidak tahu arti cinta, namun setelah keduanya tumbuh dewasa, aku semakin menyadari bahwa aku tidak boleh meninggalkan dan berpisah dengan dia. Tapi aku yakin dia tidak akan meninggalkan aku, bukan lantaran janji yang diucapkan di waktu kecil, adalah karena di dalam pandangan ayah bundaku, mereka sudah pandang kami sebagai sepasang suami istri yang setimpal. Urusan jodoh jelas tidak perlu dirisaukan lagi, hakikatnya tidak pernah terpikir dalam benak ayah bundaku untuk minta persetujuannya, bila kami sudah sama dewasa, boleh tentukan waktu dan langsung nikah. Aku tahu maksud ayah bundaku, dia juga tahu. Jalan pikiranku sama dengan maksud orangtuaku, ku kira dia takkan mengetahui, maka hatiku amat lega dan tentram. Tahun demi tahun berlalu, tanpa terasa kami sudah sama dewasa. Aku meyakinkan tong cukkan, kalau menikah terlalu pagi akan mengganggu latihan ngawakanku. Ayahku sudah membuat rencana, setelah aku berusia likuran baru akan melangsungkan pernikahanku dengan Piao Moai. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa perjodohanku ini jelas takkan mengalami perubahan apapun, maka aku pun turuti saja kehendak orang tua, tidak perlu buru-buru menikah. Tapi peristiwa yang tak pernah terduga akhirnya terjadi juga. Tahun itu aku berusia 19, Piao Moai 17. Tahun itu mendadak ayah keluar pintu menyelesaikan suatu urusan, pulangnya dia membawa seorang pemuda menetap di rumah kita. Pemuda ini adalah putra seorang guru sekolah yang kenamaan di Hang Chiu, waktu kecil ayah pernah menjadi muridnya, maka ayah amat patuh dan menghormatinya seperti orang tua sendiri. Sebetulnya ada maksud ayah mengajak guru sastra ini menetap di rumah kita, tapi tabiat guru tua ini memang kaku, beberapa kali ayah utarakan maksud baiknya, tapi selalu ditolaknya. Kepergian ayah kali itu karena dia mendapat kabar bahwa guru tua sekolah itu menderita sakit parah, sengaja dia pergi ke Hang Chiu menengoknya, sayang sekali, setiba ayah di rumah guru sekolah itu, penyakit guru tua itu pun kebetulan. Kumat dan tidak terobati lagi, sebelum ajalnya dia masih sempat bertemu muka dan bicara beberapa patah kata. Guru sekolah ini hidupnya serba kekurangan, menjelang setengah umur baru menikah dalam usia lanjut baru mendapat anak, putranya kebetulan seusia dengan aku. Sebelum ajalnya dia titip anaknya yang sebatang kara kepada ayah, sudah tentu ayah berjanji dan dengan senang hati menerimanya. Guru sekolah itu berpesan, jangan kau kukuh akan tingkatan, dulu kau belajar membaca padaku, kini biar anakku belajar silat padamu, aku tahu seusianya belajar silat memang sudah terlambat, tapi tujuanku hanya supaya badannya sehat. Dia sudah menyembah padaku sebagai pengangkatan guru, kuharap kau tidak menolaknya. Ayah tahu maksud sang guru, putranya sebaya dengan aku, maka dia mengaturnya demikian, kecuali untuk melicinkan jalan supaya putranya leluasa belajar silat di rumah gurunya, diharapkan pula di dalam hal panggilan satu sama lain tidak menjadi kikuk. Ini hanya soal kecil, maka ayah menerimanya. Setelah sang guru memberikan pesannya, maka beliau pun meram dengan tentram. Setelah guru meninggal, ayah mengurus penguburannya, setelah lewat masa berkabungnya ayah bawa putranya itu pulang yaitu murid yang baru diterimanya, atau pemuda yang ku sebut tadi. Mendengar cerita sampai di sini, dalam hati Han Chin sudah dapat menerka beberapa bagian. Sejauh ini, Tinio tidak menyebut nama pemuda itu, maka dia pun tak berani tanya. Perasaannya berat dan tertekan. Tinio melanjutkan, Putra guru ayah sebaya dengan aku, tapi dia lebih muda beberapa bulan, setelah dia angkat ayah sebagai guru maka panggilan pun berubah, dia jadi suteku. Tabiat suteku ini ternyata mirip yao mo'ai, pendiam dan jarang bicara, tidak suka latihan silat. Maklum usianya sudah dewasa tidak mudah mempelajari ilmu tingkat tinggi, apalagi ayahnya juga berpesan supaya dia latihan silat hanya untuk menyehatkan badan, maka ayahku tidak memaksanya latihan silat. Kebetulan tahun itu latihan silatku mencapai saat-saat peralihan, ilmu tutup perguruan kita teramat sukar untuk diyakinkan, sehingga seluruh tenaga dan pikiran dan waktuku disita untuk memperdalam pelajaran ilmu tutup itu, pengawasan ayah terhadap latihanku pun semakin ketat. Tak lama kemudian ku saksikan suatu kejadian, entah karena belakangan ini aku jarang mendekati piaw mo'ai serta menemani-nya bermain, atau karena tabiat yang sama, hubungan mereka ternyata semakin intim dan dekat. Tinimar menyambung, sisa waktu latihan silatku tetap tidak bisa dibuang percuma, ayah tidak ingin aku mengabaikan pelajaran sastra, maka sute selalu ditunjuk untuk memberi petunjuk kepadaku, membuat syair, menggambar atau mencatur, sudah tentu aku pun ditugaskan mengajarkan dasar pelajaran lewakang untuk menyehatkan badan sute. Kalau sute mengajar sastra padaku, aku mengajar silat padanya. Tak lama kemudian sute minta ditambah satu meta pelajaran, dia lebih tekun, lebih rajin mempelajarinya. Coba kau terkap pelajaran apa yang diminta? Tergerak hati Hon Chin, sepontanda menjawab, dia minta kau mengajarkan meniup seruling. Betul, dia minta aku mengajar meniup seruling padahal ayahku bisa meniup seruling juga ayahnya yang mengajar. Bukan dia tidak bisa soalnya dia merasa tiupan serulingku lebih baik daripadanya, maka dia ingin belajar lebih baik. Waktu itu aku memang terlalu bodoh, ku kira dia hanya ketarik oleh seruling saja, tidak pernah terpikir oleh ku kenapa dia begitu tekun belajar meniup seruling. Tanpa merasa Hon Chin berkata pula, oh, dia belajar seruling untuk diperdengarkan pada Piao Moaimu. Tinimar menunduk diam sesaat. Katanya kemudian, sebetulnya umpama dia tidak pandai meniup seruling, Piao Moaiku juga tetap mencintainya. Dia justru belajar seruling, tujuannya tak lain untuk lebih memikat hati Piao Moai saja. Setelah menghela nafas, Tinio berkata lebih lanjut, suatu ketika habis latihan silat, sengaja aku mencari Piao Moai, kemana-mana tidak kutemukan dia. Akhirnya ku cari dia ke danau di mana dulu sering aku mengajaknya main, barulah di sana ku temukan dia. Di sana dia tidak seorang diri, di dampingnya ada seorang pemuda yang menemaninya jalan-jalan. Ku kira tidak usah ku jelaskan tentu kau sudah tahu, pemuda itu sudah jelas adalah suteku. Dulu sering aku di tepi danau di bawah pohon meniup seruling untuk didengar Piao Moai, tapi hari itu kedudukanku diganti oleh sutek. Lagu yang dibawakan adalah lagu cinta untuk seng pujaan hati. Piao Moai begitu kesengsem, mendengar dengan senyum mekar dan asik sekali, pandangannya begitu hangat dan mesra. Ai, selama kita bersama, belum pernah Piao Moai tertawa seriang itu kepadaku, bila dia mau memandangku dengan tatapan seperti itu, meski usiaku harus diperpendek beberapa tahun juga lah. Apapun yang terjadi sekarang aku sudah paham, secara diam-diam aku mengundurkan diri, dengan perasaan yang hancur dan hati yang kecewa aku pulang ke rumah. Han Chin tidak berpendapat bahwa seng Piao Moai harus mencintainya, tapi mendengar kisah yang mengharukan ini, tak urung dia ikut sedih juga. Pikirnya, Ai, siapa yang salah? Siapapun tiada yang salah. Malam itu aku melakukan perbuatan salah selama hidupku, Tinio melanjutkan ceritanya. Tengah malam aku membangunkan sute, aku bilang, bukankah kau ingin belajar meniup seruling, mari ikut aku ke suatu tempat. Malam itu terang bulan, cuaca cerah, dia kira malam nan indah ini menimbulkan seleraku untuk mengajar seruling padanya, meski hati rada heran, tapi dia ikut kepadaku. Aku membawanya ke tepi danau, di bawah pohon di mana siang tadi dia meniup seruling untuk Piao Moai. Aku keluarkan seruling pemberian ayah. Waktu itu agaknya dia sudah tahu maksudku, aku tidak banyak bicara, dia pun tidak tanya, dia hanya berdiri mematung mendengarkan irama serulingku. Aku tuangkan seluruh perasaan hatiku melalui irama seruling, kulimpahkan betapa derita batinku selama aku merindukan cinta seng pujaan. Aku yakin tiupan serulingku waktu itu merupakan tiupan yang paving mengharukan dan mengetuk hati orang selama hidupku, habis satu lagu air mata pun berlinang. Sute tetap tidak bicara barang sekecap, tapi aku lihat air mata pun berkaca-kaca di kelopak matanya. Lama dan lama sekali baru aku berkata, sebetulnya bukan maksudku meniup seruling ini untuk kau dengar tapi ku tiup untuk seorang lain, sayang dia sudah tidak suka mendengar tiupan serulingku lagi, dia hanya suka mendengar tiupan serulingmu. Sute menyeka air mata, katanya, Suheng, kau tak perlu khawatir. Aku tahu siapa yang kau maksud, untuk selanjutnya aku berjanji tidak akan meniup seruling pula di hadapannya. Dua hari kemudian, mendadak ayah tanya kepadaku, tahukah kau kenapa sutemu mendadak minta diri hendak meninggalkan kita? Ayah memberitahu padaku Sute bilang karena dirinya tidak berbakat belajar silat maka dia ingin pulang ke kampung halaman untuk bercocok tanam saja, hidup berdikari. Sudah tentu ayah menamping alasannya, pesan ayahnya dulu tetap dijadikan pedoman untuk menahannya tinggal di rumahku. Syukur ayah berhasil membatalkan niatnya. Tapi ayah kira tabiatnya itu mewarisi watak ayahnya yang suka menyendiri dan kaku, malu makan gratis di rumah perguruan sehingga timbul niatnya pulang ke kampung halaman. Ayah malah khawatir tutur kataku setiap hari mungkin menyinggung perasaannya, maka aku dipesan wanti-wanti supaya tidak berlaku kasar padanya. Sudah tentu aku tahu sebabmu sababnya, sudah tentu aku tidak berani untuk memberitahu kepada ayah. Semalam suntuk aku tidak bisa tidur, otaku bekerja keras, timbul tanda tanya apakah aku mengharapkan dia meninggalkan perguruan. Terbayang betapa cerah dan manis senyum mekar Piao Moai kepadanya, serta tatapan maktanya yang begitu birahi, ingin rasanya dia lekas pergi meninggalkanku. Tapi terpikir pula pergaulan belum genap setahun ini, hubunganku dengan dia sudah seperti saudara sekandung, bila dia meninggalkan aku selama hidupku ini mungkin sukar aku memperoleh teman sebaik itu, aku jadi berat ditinggal pergi. Ai, bila aku sudah tahu peristiwa yang terjadi belakangan. Mimik Tinio sekarang melambangkan kenangan lama yang serba salah, serba dosa dan sukar untuk disesalkan, rasa malu, hambar, sedih serta pilu bercampur aduk. Berbagai perasaan gado-gado ini terlimpahkan dalam suaranya yang bergetar terunjuk dalam sorot matanya pula. Han Jin juga tak kuasa menahan gejolak perasaannya, tanyanya, belakangan apa yang terjadi? Tinimar menghela napas panjang, sejak hari itu tak pernah kulihat mereka bersama, tapi sejak itu pula Piao Muai tidak ambil peduli kepada aku. Aku duduk tidak tenang, tidur tidak nyenyak, hasratku latihampun pudar, padahal ayah sering memaki aku, latihan yang sebetulnya makan satu jam, aku hanya setengah jam. Begitu mengakhiri latihan, aku selalu mencari berbagai alasan untuk mencarinya. Tapi dia selalu juga menggunakan berbagai alasan, selalu menolak ajakanku, kalau bukan hendak belajar, katanya mau menjahit, pernah juga bilang badan kurang enak, hari ini tidak ada minat bermain dan alasan lain. Terakhir dia malah mengunci diri dalam kamar tidak mau menemui aku. Kesehatannya ternyata semakin menurun, mukanya pucat badan kurus, entah dia kena sakit, keadaannya memang mirip orang sakit benar-benar. Dalam hati Han Chin menghela nafas, batinnya, memang tipetpek sendiri yang salah, tidak bisa menyelami perasaan seorang gadis. Bibit cinta yang baru bersemi dalam hati seorang gadis justru kau cabut mentah-mentah, tidaklah heran kalau dia merasa keki kepadamu. Setelah berbagai peristiwa itu, sebodoh-bodohnya aku juga akhirnya paham akan isi hatinya, demikian Tinio melanjutkan ceritanya, sekarang aku paham, yang betul-betul dicintainya adalah sute bukan aku. Maka Han Chin berkata, hubungan cinta laki-perempuan memang teramat ganjil, cinta hanya boleh dikejar secara wajar, tidak boleh dipaksakan. Tipepek, kejadian sudah lama berselang, kenapa pula sekarang kau harus menyiksa diri, usianya patut menjadi putri Tinio, tapi apa yang dia ucapkan ini, seolah-olah ditujukan kepada seorang yang sebaya usianya dengan dia. Namun Tinimau tidak menjadi runyam atau risi dan kikuk, dengan sorot penuh haru dan terima kasih dia menatap Han Chin, dengan manggut-manggut dia berkata, ucapanmu memang betul, sayang sekali waktu itu tiada orang yang bicara seperti kau sekarang kepada aku. Akan tetapi umpama waktu itu ada orang berkata demikian mungkin aku tetap takkan mau mendengar nasihatnya. Sejak Piaumai mulai berjalan dan belajar bicara aku sudah hidup bersama dia. Selama 20 tahun ini hanya dia seorang yang terukir dalam sanubariku, bila dia riang aku ikut riang, bila dia sedih aku jadi sedih. Kini setelah ku tahu dalam kalbunya telah terisi orang lain, dan karena orang itulah sehingga kehadiranku telah dicampakan dari relung hatinya, coba kau pikir bagaimana perasaanku waktu itu. Aku dibakar rasa cemburu, aku jelus, hampir aku gila karena cemburu, lama-kelamaan badanku pun kurus dan pucat. Semakin dengar hati Han Chin, semakin takut dan kaget serta tidak tentram, pikirnya, dalam keadaan seperti itu, entah apa saja yang bakal dilakukan tipetpek lapat-lapat terasa olehnya, bahwa kejadian itu pasti ada sangkut pautnya dengan dirinya, namun dia tidak berani tanya, maka dia hanya menanti, menunggu Tinio sendiri yang akan menceritakan. Setelah istirahat Tinimar meneruskan, setelah aku paham isi hati Piaumai, isi hatiku dan perubahanku juga telah diketahui oleh ayah, Bunda. Suatu hari ibu memanggilku dan ajak aku bicara seorang diri, dia tanya kepadaku, ayah bilang belakangan ini kau seperti tiada semangat latihan, kenapa? Aku tidak berani mungkir, tapi aku pun tidak berani menjelaskan sebabmu sebabnya. Ibu bilang, kau tidak usah mencari alasan untuk ngapusi aku, kau adalah anak kandungku apa yang terpikir dalam benaku, memangnya aku tidak bisa ikut merasakan? Maka dia pun bertanya pula, belakangan ini agaknya kau menjauhi Piaumai, hubunganmu seperti renggang, apa pula yang terjadi? Aku tetap menjawab. Aku tidak tahu, tapi tak tahan aku tambahi sepatah kata. Bu kalau kau ingin tahu boleh kau tanya kepada Piaumai saja. Seperti tertawa tidak tertawa ibu mengawasiku, katanya, kau takut dia sudah besar, sudah tumbuh sayap dan bisa terbang sendiri? Aku diam saja, tapi tak tahan aku menghela nafas, ibu juga ikut menghela nafas, katanya, anak bodoh. Kalau untuk soal ini kau jadi risau, ku kira mungkin kau yang terlalu banyak curiga. Ibu bilang, Piaumai-mu memang bukan dilahirkan dari rahimku, tapi sejak kecil akulah yang mengasuh dan membimbingnya, tapiat memang lembut dan penurut, aku tidak percaya kalau dia tidak punya perasaan balas budi. Seorang lagi, dia mendapat perlindungan pula di rumah kita, yakin dia pun takkan berani melakukan perbuatan yang mendurhakai kita. Agaknya ibu sudah menangkap adanya gejala kurang sehat di antara kami bertiga, orang lain yang dimaksud dalam perkataannya sudah jelas ditujukan kepada sute. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ibu? Itu menurut pandangan beliau orang tua, dia anggap bila Piaumai Imin cinta diam-diam dengan sute itu berarti durhaka dan lupa budi pekerti. Kalau dia begitu yakin dan percaya kepada mereka, kenapa aku harus menjelek-jelekan hubungan mereka? Ibu bilang lebih lanjut. Mungkin usia kalian sudah dewasa, Piaumai tahu cepat atau lambat akan jadi menantuku, maka dia merasa malu dan kikuk terhadapmu, sehingga gerak-gerik dan sikapnya belakangan ini seperti agak terkekang. Sebetulnya ayahmu sudah memutuskan untuk menikahkan kalian di akhir tahun nanti, tapi setelah melihat keadaan sekarang, lebih baik kalau soal jodoh ini dipercepat saja supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Anak bangun, jangan kau banyak pikiran lagi, ibu bisa menguruskan sampai beres. Mulai besok, kau harus mulai giat latihan lagi dengan ayahmu. Aku tahu apa maksud mengurus sampai beres yang diucapkan ibu, memangnya aku terlalu gegabah waktu itu, aku tinggal diam dan tiada pendapat. A.I., mungkin juga karena egoisku di dalam sanubariku padahal aku juga senang dan terhibur bahwa ayah bundaku telah mengaturnya. Hari itu akhirnya tiba, ayah bunda melakukan kesalahan, kesalahanku lebih besar lagi. Kesalahan apa yang lebih besar? Han Chin tidak berani tanya, terpaksa hanya menunggu cerita sambungannya.